Waktu mungkin sudah menentuk jam 9 ya, jadi kita mulai saja mungkin, oke kita akan kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh yang hadir di webinar Geowisata Menghadapi Normal Baru ini. Dan sangat saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Engineering Idam Adri Kurniawan, STMT, selaku dosen teknik geologi, FITB-ITB. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Andreas Wijayanto, selaku sekretaris Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat, yang mewakili Bapak Dr. Haji Deddy Topik MSI yang saat ini berhalangan hadir. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Insinyur Helia Di Rajmat MM, selaku ketua masyarakat geowisata Indonesia. Terima kasih setelah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar Geowisata Menghadapi Normal Baru. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan semoga webinar ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk geowisata kita ke depan. Amin. Perkenalkan mungkin, tak kenal makata sayang kata peribasa, perkenalkan, nama saya Asep Sayapwo Pahmi, saya dari jurusan teknik geologi angkatan 2019. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Nah, bagi teman-teman agar kondisinya kondusif, yuk kita mute sama-sama mic-nya agar tidak terjadi kegaduhan. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan mengenai penjelasan pembicara, peserta dapat menanyakannya saat sesitanya jawab. Nah, untuk prosedur pertanyaannya akan dijelaskan oleh moderator kemudian waktu. Selanjutnya, peserta dan panitia wajib menaati peraturan yang ada. Apabila ada peserta dan panitia yang dirasa mengganggu jalannya acara, maka kami berhak untuk mengeluarkan peserta ataupun panitia tersebut. Oke, mungkin itu bisa disepakati ya peraturannya agar kita melaksanakan webinar dengan aman dan tentera. Selanjutnya, tentunya ada beberapa acara yang akan kita lewati bersama untuk menjalani webinar Geowisata Menghadapi Normal Baru ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya, ada webinar yang akan dipimpin oleh Bapak Idam Adri Kurniawan selaku moderator nantinya. Selanjutnya, ada penyampaian materi dari Bapak Andrea Sujayanto sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat yang mewakili Bapak Deddy Taufi. Selanjutnya, ada penyampaian materi kedua oleh Bapak Herjadir Rahmat. Nah, selanjutnya ada sesi tanya-jawab mungkin yang sesi ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya. Dan terakhir adalah penutupan. Tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media, seluruh partner yang sudah bekerjasama dengan kami dan mendukung acara ini. Ada pun sponsor-sponsor yang telah mendukung acara ini yaitu ada Geospatial Creative Institute, ada Badan Informasi Geospatial, Environment System Research Institute, dan Windows Spectera. Tak lupa kepada teman-teman media partner yang sudah mempublikasikan webinar ini, kami ucapkan terima kasih yaitu kepada Q&A Group at kebumian.kna, Olimpiade underscore update, event pelajar, info lomba.indonesia.id, dunia lomba, cari underscore lomba, info lomba plus gudang lomba.id, dan info lomba kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu mempublikasikan webinar yang luar biasa ini. Selanjutnya, acara webinar ini akan dipimpin oleh moderator yang sangat luar biasa, salah satu dosen di jurusan saya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sipi dari Bapak Idam Adli Kurniawan ini, beliau bernama lengkap Idam Adli Kurniawan, lahir di Bandung pada tanggal 8 Juni 1985. Untuk email address-nya ada idamak.gmail.com atau idam.gl.itb.ac.id. Untuk alamat rumahnya, beliau bertempat tinggal di Jalan Terusan Cita Green Garden No. 29, Cikutra, Bandung, 4012. Sekarang beliau bekerja sebagai dosen di Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Luar biasa. Selamat pagi saya, usahamkan kembali, Bapak. Selamat pagi. Ini ada riwayat edukasinya nih, ada riwayat pendidikan yang selama ini ditempuh oleh Bapak Idam ini. Yaitu beliau mengenyam pendidikan sebagai Dokter Degree of Science di Earth's Evolution Environment Course, Manager of Earth Science Graduate, School of Science and Engineering at Him University, Japan. Setelah itu di tahun 2013 sampai 2016. Selanjutnya, pada tahun 2016 sampai dengan 2012, beliau mengenyam pendidikan di Master Degree of Geology, Geology Study Program, Faculty of Earth Science and Technology, Bandung, Institut of Technology, Indonesia. Selanjutnya di tahun 2013, mungkin ini mundur ya Pak, di tahun 2013 sampai tahun 2008, beliau mengenyam pendidikan di Geology Study Program, Faculty of Earth Science and Technology, Bandung, Institut of Technology, Indonesia. Nah, selain riwayat pendidikan yang luar biasa ini, beliau juga mempunyai Professional Organization Membership, yaitu beliau aktif di Ikatan Ahli Geologi Indonesia, juga aktif di Geology Society of Japan. Wah, luar biasa sekali Bapak. Dan selanjutnya, ada yang tanya di Amerika Geospatial Union. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya webinar ini akan dipimpin beliau. Untuk itu yang saya hormati, Bapak Ida Madikuniawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya lihat dari partisipan listnya luar biasa, kita sudah ada 88 orang, jadi mendekati 100 dengan berbagai macam, apa namanya, partisipan gitu ya. Jadi, dari paling terutama adalah pelajar dan mahasiswa. Tak lupa juga saya lihat, wah, daerahnya juga macam-macam gitu ya. Jadi, ada dari Mataram, ada dari Bangkulu, yang mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa melihat. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang geowisata, tapi lebih spesifik lagi bahwa dalam kondisi sekarang, kita sedang menghadapi Noron Balu. Jadi, ada istilah geowisata menghadapi normal baru. Ini sesuatu yang sangat bagus gitu ya, tertarik. Mungkin bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, ingin mengenal lebih lanjut, bagaimana sih tentang apa itu geowisata itu sendiri, dan bagaimana proses dalam menghadapi normal baru. Jadi, Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, kita punya dua pembicara ahlinya gitu ya, yang pertama Pak Asep, Pak Andre, yang kedua adalah Pak Heriaji. Baik, sebelumnya, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai teknisnya. Jadi, kurang lebih setiap pembicara akan berbicara kurang lebih 45 menit. Dalam proses 45 menit ini, nanti akan ada tanya-jawab sekitar 30 menit. Nah, untuk mengefektifkan waktu, pada sesi tanya-jawab, nanti silakan bisa, kalau ada pertanyaan, langsung men-chat di dalam chatnya. Dengan informasi di sana ada, jangan lupa gitu ya, nanti saya baca dulu teknis ini ya. Jadi, peserta menuliskan nama, lalu intansi di kolom chat, lalu tuliskan pertanyaannya ya. Nanti, insya Allah, saya akan memilih gitu ya. Mudah-mudahan, kalau cukup waktunya, ya sebenarnya 30 menit itu kurang gitu ya. Tapi, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam 30 menit ini, berbagai macam informasi yang di sana, diskusi mengenai, namanya tentang kewisatanya. Nah, selain itu juga nanti bisa kita, pertanyaannya bisa saya membacakan atau nanti bisa penanya langsung. Jadi, saya buat dua sesi, itu mungkin tiga pertanyaan untuk yang langsung dan tiga pertanyaan lagi untuk yang nanti saya pilih. Baik, itu mungkin teknisnya gitu ya. Tanpa berlama-lama, nanti saya akan persilahkan, tapi sebelum mempersilahkan pembicaraan pertama, saya akan membacakan, ya kurikulum fitainya. Pembicaraan pertama ini adalah Pak Insinyur Andreas Vijantok, MT. Beliau adalah Sekretaris Dinas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Profesi Jawa Barat. Beliau lahir di Bandung, orang Bandung asli juga. Lalu, riwayat pendidikan formalnya, beliau sudah S1 di Teknik Sipil Unkris Maranata, Bandung, dan Magisternya S2 di Teknik Sipil ITB. Kalau lihat dari riwayat pejabatannya, beliau banyak sekali ya, berterkumpung dengan antariparwisata, kita bisa lihat di sini, beliau juga pernah di Dinas Perhubungan Kopi Jawa Barat, dan sekarang adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Profesi Jawa Barat. Baik, pada Pak Andreas, tanpa lama-lama kami, saya persilahkan untuk memberikan bahan presentasinya. Pak Andreas? Pak Andre? Baik, terdengar Pak ya? Pak terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Sampu Rasun, yang terhormat moderator, Pak Dr. Idam, ada pembicara yang selanjutnya, nanti Pak Dr. Harihadi dan Kang Asep, serta Panetia OJJ ITB 2020. Dan para peserta semua yang hadir, tadi di absen ada 80-an Pak ya, kayaknya menarik sekarang ini, pagi ini. Baik, jadi kita mulai saja langsung, Pak, ke materi, ini paparan dari kami, wakili Pak Kadis yang memang berangkat hadir. Temanya adalah Geowisata menghadapi nombor baru. Selanjutnya, lanjut. Ini, jadi kalau kita sepakati definisi Geowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang menonjolkan aspek-aspek kebumian serta memiliki daya tarik wisata. Jadi unsurnya adalah geological base, itu ada area obyek wisata merupakan bentuk hasil proses geologi ya, memang yang hari ini kita coba membahas. Sustainable, tuas tarik. Informasi berkaitan dengan sejarah dari terbentuknya. Selanjutnya adalah locally beneficial, artinya memberikan kontribusi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat atau komunitas lokal utamanya. Dan terakhir adalah tourist satisfaction. Nah ini kalau bicara wisata, artinya kita akan harus memberikan kepuasan bagi pengunjung. Lanjut. Lanjut. Nah ini untuk potensi geowisata Jawa Barat, saya sampaikan yang pertama adalah Ciletuh ini sudah masuk ke UNESCO Global Geopark tahun 2018 dan nanti tahun 2000, itu 4 tahun Pak, jadi 2022 lah kita nanti direview lagi, dilihat lagi apakah masih bisa lanjut apa enggak. Kemudian juga di tingkat nasional, Jawa Barat punya geopark Hongkor, terletak di Kabupaten Bogor pada tanggal tahun 2018. Kemudian ada tiga geopark lagi memang sudah kita identifikasi. Tadi Pak Dr. Hari-Hari juga sempat menyampaikan nanti akan ada satu lagi, ya akan kita coba kesulkan. Yang pertama adalah geopark Pangandaran, ini inspirasi dari geopark yang terletak di Kabupaten Pangandaran. Jadi di kita itu biasanya yang kita, ini kan per satu daerah ya, jadi per kabupaten ada satu-satu. Jadi mungkin nanti kalau di Bandung ini bisa unik, dia bisa berhentangannya, alamnya mungkin bisa ke dua kabupaten atau kota. Kemudian kita punya geopark Galunggung Seribu Bukit, ini di Kabupaten Tasik ya, di Galunggung Gunung Galunggung. Dan kemudian ada geopark Raja Mandala, ini di Kabupaten Bandung Barat. Lanjut. Oke, ini yang untuk UGG akan saya sampaikan juga, pada UGG Cilat tuh maksudnya yang di Kabupaten Barat tuh, pada bulan Maret itu, tahun 2020 kita mengadakan penutupan. Karena memang pada saat awal pandemi, kita jadi semua objek wisata, destinasi, tempat-tempat hotel, restoran, bisnis hiburan, semua kita tutup. Untuk menanggung atau mengurami dampak dari penyebarannya. Itu tahun Maret, bulan 2020. Kemudian pada saat bulan Maret ke Juli sampai sekarang, ini udah fase SBB, sudah mulai melakukan pembukaan, tapi masih terbatas. Pengawasan dan pengamanan agar wisatawan tidak masuk ke kawasan Cilatuh ini. Ini masih kita monitor terus. SBB lokal. Nah, pada bulan Juli sampai Desember ini sudah pemulihan. Sudah mulai pembukaan kembali di sana. Kita dari Disparbud Jabar sudah membuat beserta kabupaten ada aturan-aturan, ada perdanya semua, pencegahannya bagaimana di sana. Kemudian juga untuk penanganan wisatawan yang datang, kita terapkan AKB-nya seperti 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu yang dasar. Ketika sekali. Kemudian juga kami melakukan sekarang, yang paling akhir adalah penegakan aturan. Karena memang disinyalir di kerumunan-kerumunan kita dengan kondisi sekarang, masyarakat itu sudah mulai lupa gitu ya. Segitu asiknya, di tempat wisata, di kerumunan, tidak mengindahkan aturan. Makanya pergub 60 di Pak Gubernur sudah mengatur untuk memberikan sanksi. Lanjut. Ini sedikit gambaran dampak pandemi COVID di bidang pariwisata. Saya garis bawahi ini dari sisi tenaga kerja ya. Jadi, ini status bulan Mei, 49.633 tenaga kerja di bidang pariwisata itu dirumahkan. Jadi, begitu banyak ini. Itu terdiri dari 5.000 di destinasi, ada 12.000 di hotel, ada 1.700 di restoran, mungkin di ekrak, 14.000 ini yang banyak. Dan di sisi budaya juga kita terkena dampak. Ada 15.000 para penggiat-penggiat seni yang memang tidak dirumahkan dan tidak bisa memberikan apresiasi seninya. Kemudian, dari unsur pariwisata juga ada di destinasi ada 411 tempat destinasi yang memang kita tutup dan lain-lain ini ada. Di sini saya tampilkannya. Dan yang paling penting yaitu memang dampaknya keunjungan wisata ya. Terus terang, memang karena ditutup itu ya kita tidak bisa menerima keunjungan wisatawan dan ujungnya ke ekonomi jadinya dampaknya. Lanjut. Nah, ini strategi dari Dinas Pariwisata Jabar yang sudah dilakukan. Yaitu yang pertama, pada saat Februari sampai hari ini kita melakukan yang namanya tanggap darurat ya. Selamatan manusia type-nya. Kita membentuk Turism Crisis Center. Kemudian menunda semua kegiatan dan merelokasi anggaran. Jadi kita ada refocusing kemarin anggaran APBD kita. semua kegiatan yang fisik semua kita ubah untuk penanggungan kesehatan kita prioritaskan. Jadi, ada social safety net, Bansos lah yang kita sering dengar ya di Jawa Barat itu sekarang sudah mau masuk tahap tiga. Jadi kita memberikan bantuan-bantuan itu dan menyerap, merefokus, atau menggeser semua kegiatan-kegiatan di destinasi dan perusahaan yang biasanya kita lakukan menjadi kekesehatan. Kita juga melakukan campaign gerakan sosial ke bidang parbut ini ke masyarakat tentunya agar bisa tanggap darurat ini bagaimana caranya memitigasi yang pengaruh COVID ya. Di sisi lain, dari sisi digital, kita juga memberikan sosialisasi dan pengaruh wawasan-wawasan ini dari sisi digital. Jadi, ada e-learning, e-learning, dan e-sharing ya. Karena memang pada saat tanggap darurat ini kita kemarin kita tahu juga sudah tidak boleh berlangsung ya. Jadi, kita masih mengandung sistem lockdown lah yang awal-awal itu. Nah, masuk di bulan Juli sampai Desember itu adalah tahap pemulihan. Tahap pemulihan ini persiapannya adalah ada lima pilar pembangunan di pariwisata dan budayanya memang kita coba dipulihkan dari sisi budayanya, dari destinasinya pelan-pelan, kita mulai bersih-bersih lagi. Kita berikan di sana fasilitas untuk kesehatan dan lain-lain. Ada ada insentif juga agar wisatawan khususnya yang Jawa Barat juga yang memang sudah berapa bulan kemarin di rumah stres gitu bisa untuk bertahap bisa mengunjungi tempat-tempat wisata kita. kemudian juga kita mengakuransikan risk transferring ke dampak dari bidang pariwisata dan kebudayanya. Ada publikasi dan promosi penyelenggaraan maiz-maiz sekarang yang banyak mulai bulan ini ke depan itu ada kegiatan maiz untuk di hotel ya. Sekarang mungkin kita masih online tapi beberapa kegiatan yang kemarin sudah dilakukan oleh kementerian campur ada offline ada online dan kita lakukannya di hotel tentunya dengan protokol. Itu juga government spending untuk memberikan akselerasi ekonomi relaksasi ekonomi ke masyarakat dan di dalam ini dari sisi perkotelannya. Kemudian publikasi promosi usuda dokuman kepada industri dan pelaku. Jadi nanti kita membuat matching program matching-matching jadi ini kuncinya adalah kolaborasi kolaborasi dari sisi pendanaan dari sisi program dari sisi promosi karena dengan keterbatasannya anggaran kabupaten-kota kita berharap kita berkolaborasi supaya programnya pendanaannya langsung satu titik jadi nggak sendiri-sendiri ini memang yang diminta oleh Pak Gubernur juga ada inovasi dan kolaborasi buat pekeju itu yang kita lakukan. Kemudian di tahun 2021 tahun depan itu baru tahap normalisasi biasanya kalau wisata bicara wisata itu normalisasi itu tidak sekejap kita itu paling belakang paling dampak duluan begitu normalisasi nanti paling belakangan jadi dua tahun biasanya karena ini bertahap jadi di tahun 2001 kita sudah melakukan publikasi promosi dalam lagi jadi mulai tahun depan yang luar negeri mulai bisa datang tentunya juga dengan dengan yang ketat mudah-mudahan vaksin juga kalau kemarin kita dengar berita di Jawa Barat sudah mulai bisa di uji coba klinisnya tahap tiga kalau masalah sinopak mudah-mudahan di tahun depan kita sudah mulai bertahap itu bisa dilakukan vaksinasi jadi itu rencana tahun depannya dukungan terhadap event dan ke destinasi juga kita berikan insentif-insentif nanti kita khusus di Jawa Barat kita sudah menggunakan insentif nanti ada mungkin keringan-keringanan atau tiket-tiket yang akan kita coba gratis yang datang berapa ratus atau seribu pendatang kita coba kembalikan insentif disana lanjut nah ini strategi ini normal untuk di pasca krisis jadi yang pertama adalah prinsipnya ada health and safe jadi ini yang kita jual jadi health and safe jaminan kesehatan dan selamatannya jadi kurang lebih sebulan dua bulan yang lalu kita sudah mulai mendatangi tempat-tempat wisata kita sosialisasi kita lihat kesiapan mereka untuk bisa kita pemulihan dengan bertahap bisa menerima atau kunjungan wisata jadi jaminan health and safety ini yang kita jual jadi memang harus ada juga dulu fasilitas protokolnya bagaimana sanitasi keamanannya terus fisikal distansi pakai masker itu dilakukan di semua rambu-rambu yang ke arah sana papan pengumuhannya itu kita kita haruskan disiapkan jadi kita yang kita jual adalah jaminan kesehatan dan keselamatan kedua juga quality tourism sesuai dengan searah dengan kementerian Pak Mas Menteri yang sekarang itu beliau mengharapkan jadi pariwisatannya yang berkualitas jadi memang kita kita siapkan mudah transportasinya yang lebih terintegrasi gitu ya kemudian ketepatan waktu dan waktu transit yang singkat jadi ini kaitan dengan pariwisata yang berkualitas yang ketiga adalah fresh air jadi tahap pertama itu memang karena situasi covidnya masih belum selesai sekarang masih ini apa masih tahap SBB juga parsial-parsial asosiasi dengan masyarakat kita galakan jadi fresh air itu wisata-wisata alam yang termasuk yang kita yang geowisata ini yang kita dahulukan karena mengurangi juga dampak kerumunan atau sebarnya virus kalau wisata yang di film atau di karaoke itu kan di ruangan itu kayaknya kita lebih lebih strik lagi nanti tapi kita pertama yang kita prioritaskan adalah yang fresh air sekarang kemudian dari sisi produksi juga ada value produknya ada modification produknya high gain ini ada beberapa sentuhan di sosial ekonomi dan lingkungan lingkungan yang kita coba kedepankan kemudian yang tidak penting yang sekarang kita lakukan adalah go digital era virtual society yang ini memang mau tidak mau ke depan harus kita lakukan jadi semua sudah berbentuk digital wisata juga tanpa sentuhan nanti kita ada virtual dulu tapi kalau untuk fresh air kita lebih cenderung lebih langsung kita mengundang datang langsung ke offline lihat ya untuk promosinya kita belikan itu juga ada penekatan nanti mungkin paspor juga kesehatan dengan sistem digital sekarang di parbut sudah punya yang namanya smart tourism information center udah semua journey kita coba lewat digital jadi begitu datang kita sudah memilih transport hotelnya dimana semua taget udah satu journey udah digital itu sistem akan kita bangun yang terakhir adalah millennial jadi penjelajahan karena millennial ini pasarnya sekitar 60% sampai 65 jadi kaum millennial ini yang diharapkan nanti ikut di satu gini norma ini bentuknya banyak ada nomadic digital ada penjelajahan adventure ada juga kuliner yang tidak penting lanjut nah ini lima pilar ada di kebudayaan kelembagaan kelembagaan juga kita sudah membuat beberapa kemitraan ada tulisan aircraft based community kita sudah membuat kemudian di destinasi juga ada peningkatan 3A nanti ada 3A traksi accessibility dan amenitasnya tata kelolanya kita coba pulihkan kemudian di bidang industri juga ada maisnya tadi kita juga sekarang masuk ke wisata halal ini potensi juga jawarat ada wisata halal kita ada beberapa tempat nanti kita sertifikasi untuk wisata halalnya kemudian risi pemasaran tadi yang saya disampaikan ada penguatan-penguatan desifikasi produk dan mais dan juga halal dan satu lagi tadi yang saya belum minta ada kebudayaan membentuk nilai budaya bersih sehat aman padat tatanan masyarakat kita masyarakat Sunda Kalifan Jawa Barat jadi salah satunya nanti ada tag-nya nah di sisi budayawan juga kita berikan bantuan-bantuan yang tadi ada sekitar 15.000 lah seniman kita yang memang perlu kita perhatikan lanjut Pak Pak Hidwan waktunya masih lama Pak ini ada surat edaran KD Spar yang sudah kita lakukan jadi yang pertama adalah kampanye berseka itu bersih sehat kanggo jabar ini tag-nya yang kita memang dengung-dengung karena memang kalau sosialisasi itu harus kita ikut masyarakat yang Sunda itu seperti apa nah itu pendekatannya masuknya ke sana supaya bisa mereka menerima dengan baik kemudian ada aktualasi regulasi pusat daerah ini kebijakan pusat terus diterjemahkan dengan provinsi dan kabupaten untuk seperti apa ini regulasinya ini memang sulit tapi Alhamdulillah Jawa Barat seperti kita tahu jadi pusat percantauan untuk penanggulan COVID jadi bubren kita itu beberapa inovasi beliau yang memang berdampaknya signifikan menjadi percantohan di provinsi di nasional kemudian ada protokol kesehatan bidang usaha nanti saya sudah sampaikan di sana ada pencegahan penyebarannya di akomodasi di hotel di homestay di rumah makan restoran pendakian gunung mungkin di wisata kita di geowisata itu nanti ada transportasinya harus bagaimana semua diatur kemudian lanjut nah ini tagnya berseka jabar bersih sehat tangguh Jawa Barat jadi penguatan nilai budaya yang bersih sehat dan aman dan tangguh COVID-19 pada tatanan masyarakat Jawa Barat berdasarkan kearifan lokal jadi karena kita masyarakat Sunda pendekatannya budaya dan keanegara agama kita tahu ada tahap satunya itu etnik orangnya ada tiga zona budaya di kita ada budaya jadi Jawa Barat itu ada budaya Sunda ada budaya Betawi yang dekat-dekat sama Jakarta budaya Cirebonan ada tiga budaya itu kemudian kepercayaan agama seperti kita tahu kemudian yang terakhir kealifan lokal ada upacara adatnya di kita ada kreasinya ada sejarah ada seni komunikasi dan tertanam adat jadi Jawa Barat itu wah begitu diversity-nya lanjut ini kampen bersih Kajabar yaitu bersih sehat indah kreatif aman dan senyum kurang lebih seperti itu lanjut nah ini ada rencana hasil multi pihak yang sudah kita lakukan dalam rangka pemulihan ekonomi yang pertama adalah peningkatan daya saing dan ekosistem usaha jadi kita melakukan itu ini memang kolaborasi dengan semua OPD yang ada di Jawa Barat jadi pariwisatanya itu lokomotif baratnya di depan gerbongnya ya semua gitu kalau Jawa Barat ingin jadi pariwisat apa provinsi pariwisata yang sekarang juga nomor dua apa nomor tiga ya dari yang akan naik ya memang semuanya harus berawasan ya pariwisata ya mau hubungannya ya pariwisata kehutannya pariwisata semua jadi itu peningkatan daya saing dari multi OPD yang ada di kami kemudian dari sisi destinasi ada peningkatan 3A tadi yang sudah disampaikan dan takolanya dari sisi pemasaran juga ada penguatan citra destinasi jadi memberikan penguatan citra ke masyarakat kodwisatawan ya ini juga sama kolaborasi dengan pentahelik yang kita lakukan kemudian dari sisi kebudayaan juga tadi sudah disampaikan ada beberapa OPD yang terlibat ada dinas KUK ada disdiknya karena budaya itu masuk salah satunya di kurulun disdik jadi kita bekerjasama kolaborasi semua dan kelembagaan terakhir membentuk task force mitigasi kita sudah buat tim gugus tugas itu ya kita juga terus setiap hari kita melakukan monitoring dan pengawasan di tempat-tempat atau wisata kita di Jawa Barat lanjut ini untuk kebijakan dan arahan jadi dari Pak Presiden Mas Menteri dan Pak Gubernur kita yang kita banggakan itu sama fokusnya yang pertama adalah kesehatan masyarakat secaranya kemudian melakukan kita refokusi anggaran ke penanganan COVID jadi itu yang pertama semua dari Presiden sudah memerintahkan itu dengan memberikan bantuan social safety net dari pusat dari kementerian dari kita di kabupaten kota kita memberikan jadi dana kita habis untuk itu kemudian juga yang terakhir ada melakukan di Pemulina adalah padat karya padat karya itu bisa bersifat fisik atau yang non-fisik bantuannya yang non-fisik contohnya yang kebudaya itu kita memberikan pekerjaan operasi seni mereka yang diberikan ke kita 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 bayar karena memang terus terang dari sisi budaya katakanlah para senyuman itu memang tidak dapat pekerjaan selama ini mereka kita berikan itu secara virtual karyanya ditampilkan ke kita dikirim terus kita berikan penghargaan nah di sisi destinasi ya tentunya banyak seperti pembersihan fasilitas cuti tangan di tempat-tempat destinasi kita dibersihkan tempatnya kita beri pekerjaan ke pengelola di sana untuk membersihkan secara sarana-prasarananya membangun dalam rangka HKB ini lanjut nah ini konsep padat karyanya yang pertama adalah permasalahan yang awal adalah terjadi sub-culture dalam tata masyarakat jadi masyarakat itu dengan adanya COVID itu kaget kok jadi harus begini sekarang nah itu hilangnya mata pencarian tenaga kerja ini permasalahannya berhentinya beroperasi industri tadi juga sudah saya ceritakan turunnya pasar dan citra para wisata itu bukan kita aja ternyata sedunia sama-sama dengan adanya COVID ini kedua dampaknya penolakan bodaya bersih dan sehat atau dengan protokol kesehatan oleh masyarakat dirumahkannya tenaga kerja sebanyak 49.600 data di Jawa Barat kemudian berhenti beroperasi sebanyak 2.760-an pusaha pariwisata coba bayangkan kemudian berkurangnya kunjungan ini devisa kita khususnya untuk kayak dari RW Jawa Barat itu berkurang drastis dari yang kita targetkan 1,9 juta macam negara kita hanya target ini cuma 13.000 aja karena memang kita belum membuka untuk Nusantara dari 51 juta kita hanya kurang lebih 30% kemudian yang program adat karya yang terakhir adalah pembangunan pemeliharaan dari 3A kemudian pengembangan ekonomi kreatif dan selanjutnya ada pengembangan sistem pemasaran terpadu smart tourism dengan jaringan dan hostility jadi ini kita sudah kita lakukan lanjut nah ini contoh ada beberapa lokasi yang sudah kita lakukan di 30 desa wisata sekitar pegunung di Jawa Barat kalau kita lihat ada daerah Halimun ada gunung di Pangrangu di daerah Papandayan di daerah Cikurai mungkin di daerah Cireme ini kurang lebih gagasannya adalah membantu rehabilitasi lahan kritis membuat dan pemasangan sain age ini penting pembuatan fasilitas protokol kesehatan kayak masuk cuci tangan terus gambar-gambar menjaga jarak kemudian training protokol kesehatan ke pengelola destinasi kita sudah memberikan itu training kompetensi buat guide guide-guide juga kita berikan ini kalau protokol itu nggak seperti biasa ada protokol khusus harus menjaga jarak semua seperti itu training pembuatan peralatan camping ada rehabilitasi base camp checkpoint rehabilitasi akses track pengunjung ada rambu-rambu ada training aplikasi pendakian online salah satunya mungkin memberikan aplikasi online lanjut oke mungkin sementara paparan seperti ini dulu kita sampaikan kepada audiens nanti sambil jalan kita coba kalau ada pertanyaan kita bisa berkolaborasi disana ya demikian mungkin untuk Pak Dr. Idwan sebagai moderator ini paparan sudah sampaikan dikurangnya saya mohon maaf Bila Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atur Nuan Pak Andre sudah sangat komprehensif sekali membahas tentang definisi tadi geowisata sendiri lalu lokasi geowisata yang ada di Jawa Barat dan program-programnya gitu ya sebenarnya sudah nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nanti kita akan sharing di sesi tanya-jawab baik berikutnya saya akan langsung dulu ke pembicara kedua jadi pembicara kedua mohon dimunculkan terlebih dahulu CV-nya berikut adalah CV dari pembicara kedua bernama Dr. Yadi Rahmat beliau adalah guru saya juga beliau adalah jabatan sekarang Ketua Masyarakat Geowisata Indonesia Magi Beliau adalah berdasarkan riwayat pendidikannya S1 sampai dengan S3 itu di Fakultas Teknik Geologi 4 S1 dan S3 di Fakultas Teknik 4 dan S2 di FM Unram siap anda pun lombok anda pun riwayat pekerjaannya beliau pernah di pegawai Direkturat Pukan Udi lalu pegawai Wilginas Pertambangan yang terakhir pegawai Museum Geologi sampai dengan sekarang jambat tampan sudah pernah bakti ada pun tapi luar biasa produktivitasnya sekarang beliau juga mengajar mengajarnya itu dimana-mana di kampung dari desa tapi sangat intens sekali tentang Geowisata ini di rewip pemperoleh penghargaannya sangat luar biasa sekali yang terakhir itu ada di 2018 ada penerima IAG Award bidang Geowisata dari PP IAG jadi beliau sangat apa namanya am sekali tentang Geowisata baik Pak Herjadi untuk sesi yang kedua saya persilakan berkaitan dengan tadi ya jadi Geowisata pada New Normal ini terima kasih Pak Inham Pak Andri dan Kang Asef dan semua para peserta webinar ini saya ingin sedikit sharing tentang Geowisata di era pandemi COVID-19 ini mungkin bisa diperbesar gambarnya sudah diperbesar ya sudah Pak sudah oh iya disayangnya diminimis tapi oh iya sebentar saya mau minimis ini ya apa minimis sayangan disini disini foto-fotonya muncul gimana caranya di view yang biasanya muncul disini di atas tapi kok gak muncul ya normal kok Pak di layar di saya munculnya cuma sebelah sebelah di view optionnya aja dulu Pak di atas ada zoom ratio fit to window fit to window udah udah fit to window ya ya fit to window maksudnya udah di 100% oh 100% itu original size maksudnya gini apa oh iya oke aduh sorry untuk meminimize ininya orang-orang sorry ini Pak bisa di ketutup ini sama foto-foto ini biasanya suka muncul di atas atau di sebelah ada view option Pak nanti ada foto-foto di sebelah paling sebelah kanan terus geser dikit ada enter full screen Pak enter ya ini zoom ratio di zoom ratio bukan bukan Pak jadi nanti Bapak di misalnya tadi ada banyak gambar-gambar foto-foto nanti dibeser sebelah kanan terus nanti disitu ada enter full screen ya enter full screen ya di klik ya udah itu yang terlihat sudah jadi kecil aduh sorry kenapa ya kok munculnya ini ketutup atau di ini Pak di view optionnya side by side dulu aja Pak nanti kembali lagi ke view option view option oh side by side mode ya coba Pak oh ya oke oke udah siap udah mohon maaf nih ada gangguan sedikit jadi judul yang saya sampaikan adalah geowisata di era pandemi COVID-19 lanjut next ya materi presentasi yang akan saya sampaikan terdiri dari 6 item dari mulai era pandemi COVID-19 kemudian teknik Indonesia keragaman geologi kemudian warisan geologi konservasi geologi geowisata taman bumi pengembangan geopark di era normal dan kesimpulan baik untuk yang pertama next selanjutnya jadi ini sedikit tentang apa itu COVID-19 jadi pandemi COVID-19 ini lebih kenal dengan COVID-19 yang Melanda dunia belum diketahui secara kapan akan berakhir bahkan sebagian ahli berpendapat bahwa virus corona yang sudah tersebar ini mungkin tidak akan benar-benar berakhir oleh karenanya diperlukan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan virus tersebut kemudian kemampuan adaptasi menjadi sangat penting seperti meningkatkan daya tahan tubuh jaga jarak dan tidak bersenuhan dengan tetap berpedauan pada protokol kesehatan kemudian untuk beradaptasi kini kita diperkara dengan istilah new normal atau tatanan normal baru new normal merupakan prinsip dasar perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasanya dan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penurunan COVID-19 akan tetapi tetap produktif namun aman dari COVID-19 jadi itu yang penting jadi tetap walaupun dalam kondisi pandemi ini kita harus produktif tetapi aman jadi prinsip utama yang normal adalah menyesuaikan dengan pola hidup dan standar baru dengan berkodoman pada protokol kesehatan dengan menjaga jarak sosial dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain hal ini merupakan masa transisi untuk meletak kehidupan dan perilaku baru ini menurut Kang Arseng Nusahabit lanjut next jadi ini sudah sering mungkin melihat bahwa Indonesia ini terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia di utara kemudian lempeng India-Australia di selatan dan lempeng pasifik di timur akibat interaksi dari ketiga lempeng ini ini telah menghasilkan sumber daya geologi berupa 128 cekungan sedimen 331 lokasi panas bumi 421 cekungan air tanah 15 busur gunung magmatik serta yang akan kita bahas yaitu keragaman geologi dan potensi warisan geologi di Indonesia jadi akibat kondisi tektonik ini selain pengaruh positif ada yang negatifnya seperti terjadi ini adalah susan gunung api-api gempa bumi suhu tsunami dan gerakan tanah atau dikenal dengan longsor jadi akibat tektonik lempeng liah maka terbentuk keragaman geologi apapun warisan geologi yang menjadi modal dalam pengembangan geowisata maupun geopark lanjut nah penertian keragaman geologi atau warisan geologi ini ini seperti yang sampaikan tadi akibat terjadinya interaksi lempeng itu kemudian yang dimaksud dengan geowisata dan geowisata yang bersita positif ini kalau kita identifikasi kemudian di-eventarisi di-karakterisasi di-konservasi dan dimanfaatkan melalui kegiatan geowisata dan geopark maka akan memberikan manfaat bagi berlangsungnya biotik yang bertanjut dan kemudian agar diperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam mengembangkan geowisata atau geopark di suatu waliah maka perlu dibentuk lembaga pengelola yang profesional dengan model pentahelix ini adalah pentahelix penggembangkan geopark yang dikembangkan di cerutuh geopark cerutuh yang dibuat oleh Profesor Mega Rosana jadi ini adalah gabungan dari pemerintah badan usaha komunitas edukasi dan konservasi jadi ini sorry akademisi dan media masa nah organisasi provinsi ini bisa masuk ke dalam komunitas jadi organisasi MAGI atau IAGI itu termasuk dalam komunitas pemerintah dari pemerintah pusat provinsi kabupaten bahkan desa kemudian badan usaha itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi Bapak Asuh kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya seperti Celutu ini sangat dominan unsur akademisinya kemudian media masa tanpa media masa informasi mengenai kehebatan suatu daerah itu tidak akan tereksos jadi semua unsur ini sangat berperan penting di dalam mengembangkan suatu kawasan di wisata maupun di opak lanjut jadi geodeficity dan geodeficity disini ialah tadi keragaman komponen geologi di suatu daerah dimana keberadaan penyebaran dan keadaannya dapat mencerminkan proses evolusi di daerah tersebut jadi itu yang antara lain jadi komponen geologi ini terdiri dari mineral batuan kemudian struktur geologi bentang alam serta proses yang menyertainya kemudian untuk geohritage jadi kalau ada geodeficity yang ribuan ratusan itu mungkin tidak semuanya menjadi geohritage karena setelah melalui proses tadi kajian kemudian karakteristasi dan sebagainya maka dia bisa menjadi geohritage jadi geohritage itu harus mempunyai menilai tinggi yang perlu diniliki dan diwariskan kepada generasi berikut yang mempunyai nilai ilmiah kemudian estetika budaya wisata dan lingkungan jadi harus mempunyai lima unsur ini jadi tidak semudah seperti kita menentukan geodipersiti jadi geohritage harus melalui beberapa tahapan seperti di Jawa Barat bukan di Jawa Barat di Indonesia berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2009 kemudian diikuti dengan Permen SDM itu di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai geohritage itu baru satu dipandai gelang Jawa Barat itu sudah menggunakan Perpres yang baru dan Permen SDM yang baru itu baru satu di Indonesia itu geohritage makanya kalau nanti kami dari Ikatan Ahli Geologi bersama beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat itu sedang mengusulkan Bandung Tangguan Rahu dan untuk geohritage-nya itu adalah Tahura Juanda jadi Tahura Juanda ini nanti akan dijelasan berikutnya ini akan diharapkan akan menjadi geohritage pertama selain yang di Banten di Padenglang mungkin di Jawa Barat mudah-mudahan menjadi yang pertama lanjut nah ini keragaman geologi atau warisan geologi ini ada mineral fosil bentang alam nah kemudian dari yang sekian banyak ini ada yang menjadi geohritage seperti yang Maros ini yang di bawah itu adalah bentang alam yang menjadi warisan geologi lanjut nah geodiversity atau geohritage itu sifatnya unrenewable jadi tidak bisa diperbaharui sehingga diperlukan upaya konservasi geologi atau geoconservation yaitu upaya untuk melindungi dan melestarikan komponen-komponen geologi yang memiliki nilai tinggi dalam bentuk kawasan cegar alam atau untuk KARS itu KBAK kawasan bentang alam KARS jadi ada upaya perlindungan mengenai geohritage itu sudah ada banyak hukumnya kemudian geowisata atau geoturism adalah wisata alam berbasis geologi dengan memanfaatkan nilai estetika dari komponen geodiversity dengan tujuan memberikan tambahan pengetahuan kebumian kepada para wisatawan jadi kalau geowisata itu tidak hanya memperlihatkan oh itu pemandangan yang indah oh ini batu yang ini gua dan sebagainya tidak hanya sebatas itu tetapi memberikan tambahan pengetahuan sehingga di setiap geosite di geowisata atau penjajopah itu ada semacam papan informasi papan informasi ini bukan menceritakan tentang bukan oh ini gua-nya ada salaktit tidak hanya itu tetapi bagaimana evolusi dari geosite itu misalnya kita menemukan batuan beku dalam yang ada di permukaan sekarang itu harus kita ceritakan bahwa batuan beku dalam atau granit semacam yang di belitung itu itu sebetulnya batuan beku yang membeku di dalam jauh di dalam bumi namun karena proses tektonik kemudian gaya endogen exogen dan sebagainya muncul ke permukaan membentuk apa ornamen yang indah sekali seperti itu jadi itu nanti di depan geosite itu jadi ditempatkan lokasi itu supaya bisa melihat papan informasinya atau signboardnya bisa melihat objeknya juga nah disitu diterangkan bahwa gambarkan dengan infografis biasanya dan harus dipahami oleh anak SMP kelas 1 harus paham tentang bagaimana kejadian granny tersebut jadi tetapi dengan bahasa populer tetapi sustansinya tidak hilang nah itu maka untuk membuat signboard itu tidak mudah kalau untuk informasi geologi itu dipulukan ahli geologi ahli metamob ahli sedimen ahli setrigapi ahli gunung api ahli batu bara ahli minyak karena setiap geosite yang berkaitan dengan minyak itu harus ahli geologi atau ahli perminyakan yang paham bagaimana evolusi misalnya dari terjadinya minyak pada formasi ini jadi harus terjelaskan dalam bentuk grafis gambar-gambar bagaimana awalnya misalnya mulai dari apa binatang laut yang terendapkan atau dan sebagainya kemudian karena tekanan temperatur sayinya terbentuklah migas dan seterusnya jadi itu diluat dalam bentuk grafis ya jadi itu apa tidak apa mengerti pengetahuan kebumiannya itu disitu jadi ada tiga unsur yang pertama ada konservasi yaitu karena sifatnya unregionable maka perlu dilakukan upaya perlindungan dengan tadi itu KCAG atau kawasan bentang alamkas jadi ada sekarang payuh hukumnya untuk melindungi dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia terutama ya jadi itu jadi geowisata ini yang pertama konservasi yang kedua edukasi edukasinya itu tadi signboard signboard itu papan interpatsisasi itu dijelaskan bagian namanya misalnya terjadinya gua baik gua lapa terbuat dari lapa maupun dari batu gamping kars kalau kars misalnya merupakan dapan laut kemudian terjadi pengangkatan sehingga muncul di permukaan karena terletak-retak pada saat terangkat menjadi batu itu masuk air meteorit melarutkan si gamping itu sehingga kemudian diteteskan menjadi stalaktit stalakmit dan kemudian bagian dalamnya sendiri terlarutkan menjadi lubang kemudian air masuk ke situ menjadi air sungai bawah tanah seperti itu harus digambarkan dengan bahasa yang populer mudah dipahami tetapi substansi dari proses itu tidak hilang jadi seperti itu kalau misalnya membedakan ini ada gua yang lapa dengan gua kars yang beda kalau lapa itu ada aliran lapa yang tebal ya tentunya di jeju itu sangat panjang sekali dan besar sampai berapa kilo itu aliran lapa dari misalnya baik dari puncak atau dari lerengnya keluar aliran lapa yang tebal nah sementara bagian luar dia mengering yang kena luarnya mengering lebih lebih kering sementara di bagian dalam masih cair nah krecang masih cair dia mengalir terus mengalir sementara di luar cantangnya itu dia mengering nah sehingga akhirnya itu terbentuk menjadi gua itu dikenal dengan istilahnya Lapacub ini pengertian geowisata dari beberapa pengertian itu ahli geowisata dunia salah satunya adalah Bruce Dolling ini Bruce Dolling ini dari profesor dari Australia ya pada saat seminar Jopak di Jeju waktu itu kebetulan Pak Almarhum Pak Budi Bramantio seorang pakar geowisata Indonesia yang dimiliki Indonesia senang sekali beliau karena pada saat dia sering mengutip tulisannya Profesor Dolling ini ternyata pada saat presentasi yang menyimpin cidang itu langsung Profesor Dolling waduh senang sekali beliau ya Almarhum kita kehilangan ahli geowisata dan Raja Dongeng dari anggota Yagi ini yang ahli geowisata atau Jopaknya ini Dr. Budi Almarhum Bahman Tio kemudian ahli dongeng itu Pak Rupiki ya lanjut jadi jadi geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan faktor-faktor geologi ini ciri geowisata kemudian ini tujuannya ya jadi cirinya adalah berbasis geologi dan memberikan informasi geologi kawasan industriasi kemudian tujuannya membuat pengunjung sadar dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang fitur-fitur geologi yang mengelini mereka ya lanjut nah ini geodepresity dan geowisata mempunyai geowisata dan Jopak ini bisa dilihat di sini gambarnya jadi ada yang sudah geowisata jadi wisata geologi beraspek geologi ada yang sudah menjadi geowisata seperti contohnya ya Ciltu Rinjani Gunung Sewu Batur Toba itu sudah merupakan geoheritage karena berdasarkan perpes nomor 9 tahun 2009 sekarang ini setelah keluarnya perpes itu semua geopak harus memiliki geoheritage nah makanya kami dari katana geologi ingin mengajukan Bandung Bandung sekitarnya untuk mempunyai geopak dan untuk menjuali geopak itu harus ada georitage sementara yang akan diajukan adalah georitage yang ada di Tahura Juanda lanjut nah ini di Misol ini khusus karts ya Misol kemudian Raja Ampat ini berkatan memang agak mahal kalau mau jalan-jalan ke sini lanjut nah ini ini tabel pengisian data potensi untuk mendukung geowisata ini tidak hanya dilakukan oleh ahli geologi bukan tetapi ini bisa dilakukan oleh semua stakeholder berbagai disiplin ilmu misalnya geopak itu kan ada unsur apa biodiversity ya keragaman biologinya ada keragaman geologinya kemudian ada keragaman budaya sehingga untuk mengembangkan satu kawasan geopak itu harus ada ahli tentang budaya kemudian ekonomi untuk pengembangan ekonomi kreatifnya kemudian untuk biodepressitinya itu beneran ahli biologi kehutanan petanakan dan sebagainya kemudian geologi tentulah jadi nah ini adalah data pendukung untuk geowisata jadi non geologi jadi pada saat teman-teman ini jalan-jalan ke satu lokasi kalau kawasan itu nanti akan dikembangkan menjadi geopak atau geowisata tabel ini bisa digunakan misalnya kita masuk ke hutan ada pohon yang agak aneh nih di nomor satu ditulis lokasinya di hutan apa kemudian koordinatnya HP kita kita sudah sekarang dengan smart handphone ini sudah bisa menentukan koordinat kita tulis skritnya kemudian deskripsinya sebutkan ada pohon pohon bunga bangkei misalnya ukuran apa dan sebagainya di keterdapatan data itu maksudnya apakah petanya sudah ada apakah fotonya sudah ada videonya sudah ada itu itu sebagai pendukungnya nah itu kita lakukan itu kalau pada flora fauna tetapi kalau untuk budaya misalnya kita temukan disana ada oh ternyata tempat kesenian disini tulis lokasinya dimana koordinatnya dimana jenis deskripsi dari potensi keseniannya apa atau peninggalan budayanya apa dan seterusnya ini tabel ini tabel ini sederhana tetapi bisa digunakan nanti pada saat akan dikembangkan jadi ini sebagai dasar pembuatan database database geodiversity lanjut nah ini model intifikasi untuk geowisata ini geologi misalnya kita temukan pada saat naik-naik ke puncak gunung ketangguhan berahu di sekitar bibir kawahnya kita bisa melihat bentang alam kawahnya karderanya dan sebagainya itu data geologi seperti tadi geodiversity itu terdiri dari bentang alam struktur geologi batuan mineral posis dan prosesnya jadi kita isi itu oh itu kawah kaldera kita isi conteng itu di bentang alam kasih keterangan dan jangan lupa foto dan koordinat selalu koordinat foto keterangan sebatas kita bisa sebatas kita bisa itu nanti untuk berikutnya pada saat kita jalan-jalan lagi ketemu gua maka lokasinya seperti apa koordinatnya kemudian apakah dia termasuk apa oh bentuk masih bentang alam kemudian kita ketemukan posil nah kita kasih tanda posil di gambar posilnya di tanda kemudian di keterangannya berikan ukurannya bagaimana kondisinya seperti apa selain ada foto jadi ini tabel-tabel ini bisa digunakan pada saat melakukan identifikasi tidak harus khusus pada saat kita jalan-jalan mau menuju mencari mineral nah disambil itu atau mencari lalu menemukan sesuatu yang agak unik nah itu sebaiknya kita catat lanjut nah ini contoh peta dengan berbagai hasil identifikasi di kebupuan Rembrora jadi memang saya selama keliling dari Aceh sampai Papua kabupaten yang mempunyai Esiklopedia ini 10 buku 10 buku berwarna dan cukup mahal ini misalnya petanya ini adalah potensi arkeologi nah ini cerita ekologi bukan orang geologi ini arkeologi ditemukan disini ada bekas fosil fosil ya fosil apa kemudian dan sebagainya disini di plot nah kemudian dari di dari tabel tadi penjelasannya dibuat semua ada di catatannya khusus ini hanya petanya saja lanjut nah ini kemudian ada situs budaya ada tinggalan budaya seperti yang makan kun kemudian kerajaan tua yang terkubur dan sebagainya ini juga kita lakukan kita plot kemudian ada bukunya terpisah menceritakan tentang apa dari masing-masing geosite ini lanjut kemudian ini kuliner nah apa untuk apa gunanya kuliner kuliner ini lokasi kuliner ini diperlukan pada saat kita akan melakukan geotrack jadi kita akan melakukan geotrack dari satu titik ke satu titik itu cukup jauh sehingga kita bisa memperkirakan oh jangan berharap kita nanti cari makan di jauh dari kampung sehingga kita bisa tahu oh kita kalau ke sana harus kita beli makanan di tempat ini nah ini peta potensi kuliner lanjut nah ini peta sejarah jadi sejarah kawasan tersebut apa saja di sana ada masjid kuno ada beliung kuno dan sebagainya jadi ini juga perlu dalam menambah perbandaharaan dari kawasan yang akan dikembangkan lanjut nah ini potensi wisatanya jadi ini wisatanya ini campur sebetulnya ada wisata bio bio culture ini semua dilampiri dengan buku yang cukup tebal dan menggunakan referensi yang memang sangat lengkap lanjut lanjut nah ini kesenian juga perlu ya tadi udah dilewat tuh kesenian itu perlu juga jadi pada saat melakukan geotrek kita akan akan ajak para wisatawan untuk melihat dimana lokasi kesenian daerah dari masing-masing wilayah itu jadi kalau misalnya ada tentang tarian permainan alat dan sebagainya dimana saja sehingga karena modelnya wisatawan ini macam-macam ada yang ingin bio diversity-nya ada yang ingin culture diversity-nya dan macam-macam sehingga misalnya untuk khusus untuk pemandu itu harus memahami karakter profil dari wisatawan jadi apa yang yang dianginkan itu makanya dalam pengelolaan itu harus betul-betul terstruktur jelas apa yang harus disiapkan bila menghadapi wisatawan dari berbagai wilayah baik mancanegara maupun domestik lanjut nah ini taman bumi atau jopak lanjut nah ini jopak yang ada di Papua Barat Raja Ampat disini jadi setiap jopak itu ada keistimewaannya misalnya untuk Raja Ampat ini terkenal dengan fenomena terumbu sekarang bertingkat dunia jadi aduh indah sekali cuman saya sampaikan tadi cukup mahal jadi pernah kami berjalan keliling ke lokasi ini jadi dari Sorong kita ke kebupaten kemudian kebupaten kita dikasih pinjem gratis perahunya tapi beli bahan bakar dan makanan 5 orang 10 juta ke lokasi Raja Ampat ini jadi perjalanan rencana mau keliling seminggu 3 hari sudah habis akhirnya hanya di jalan-jalan di darat saja jadi waktu itu memang cukup mahal untuk mencapai lokasi ini kalau dari Jawa kalau dari Sorong mungkin jadi dulu bahan bakarnya mahal waktunya tinggal berapa menit halo berapa menit Pak masih 25 menit lagi Pak oh masih banyak oke lanjut halo lanjut ini ini masih di Raja Ampat jadi di Raja Ampat ini aduh indah sekali airnya jernih kita bisa melihat dasar sungai dasar lautnya jadi guanya juga selakni selakni kemudian telapak apa sejak telapak tangan lanjut lanjut nah ini salah satu Jopak dunia kedua di Indonesia setelah Gunung Batur jadi ini Gunung Sewu jadi dari seluruh Jopak yang ada di Indonesia lima Gunung Sewu merupakan salah satu Jopak yang paling maju nah kemajuan dari satu Jopak ini yang tadi saya sampaikan itu adalah kelembagaan pengelolaannya bagaimana jadi kalau lembaganya kurang kreatif itu sulit untuk bisa mencapai tujuan tiga tujuan tadi yang pertama konservasi kedua edukasi yang ketiga ini peningkatan masyarakat lokal peningkatan ekonomi masyarakat lokal nah Gunung Sewu ini bisa dibuka di Google bagaimana perubahan sebelum menjadi Jopak nasional kemudian setelah jadi Jopak nasional kemudian setelah jadi Jopak internasional itu kelihatan jumlah kunjungannya PAD-nya ya tingkat kemistingan dan sebagainya itu bisa dilihat jadi Gunung Sewu ini di bawah pimpinan Bapak Budi Martono Capudi ini memang Edun oh maaf Pak Budi tahu gak Edun nanti Pak moderator tolong sampaikan itu apa istilah Edun lanjut lanjut waduh ini your internet connection is unstable waduh mudah-mudahan nah ini ini Blora juga sangat menarik ini ada gambar gajah gajah jadi Blora ini ini tampak kepala museum itu sedang menyemprot-nyemprot bagian dari fosil yang ditemukan kepala museum geologi Bapak Iwan kuniawan ini ahli paleontologi yang dimiliki oleh Indonesia ya nah ini fosil-fosil gajah ini merupakan fosil yang ditemukan di Blora terlengkap selama ini dari sejarah penemuan fosil gajah yang di Blora ini merupakan yang terlengkap jadi kalau kita masuk ke museum geologi di aulanya di depan ada gajah ini gajah Elephasma Maximus kemudian di lokasi Blora ini ada minyak tertua kemudian ditemukan fosil Solomon dan sebagainya jadi banyak dan sebenarnya di Blora ini hebatnya itu 10 tahun yang lalu itu sudah mengadakan seminar Jopak saya berapa kali ke sini tapi ganti pimpinan daerahnya berhenti lagi berhenti lagi akhirnya terhenti sampai sekarang tidak pernah ada usulan lagi dari lokasi ini padahal waduh apa tinggalan budaya maupun keragaman geologinya sangat lengkap lanjut next nah ini pada saat kami melakukan penelitian di Batimurung di Maros ini kami buat penelitian kemudian disini ditemukan kars gua baik yang dilakukan langsung kami melakukan pendataan maupun dari hasil dari taman nasionalnya kemudian dari balai arkeologi yang ada di Sulawesi Selatan itu lebih dari 400 gua dengan kedalaman yang cukup dalam dan panjang ada yang vertikal horizontal sangat indah sekali dan disana ada atraksi kita bisa masuk ke gua itu dan turun ke lubang yang vertikal itu lanjut next ya ini sama ada ini ramang-ramang sungai ramang-ramang yang kehulunya nanti kita bisa melihat banyak arnamen yang dibentuk oleh kars jadi ini dulu juga pernah diteliti oleh marhum Pak Budi Bramantio jadi kalau kita berjalan ke Maros ini tiga minggu ini terasa tidak terasa karena semuanya bagus-bagus lanjut next nah ini di ramang-ramang desa jelas ini lokasinya sangat indah sekali lanjut nah saya ingin tambahkan bahwa perlunya papan interpretasi penjelasan seorang ahli pemandu yang terdidik maka kalau tidak diberikan bekal maka ini apa sekedar batu menjulang atau bentuk seperti ini tidak bermakna tetapi dengan penjelasan seorang pemandu ya pemandu wisata maka akan di diketahui bahwa oh ini adalah pendapan laut kemudian muncul kepurmaan membentuk arnamen seperti ini yang umurnya jutaan tahun nah seperti ini jadi sangat diperlukan sekali interpretasi dari seorang pemandu karena tidak cukup hanya papan interpretasi papan interpretasi wisatawan tidak bisa bertanya tetapi pemandu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya geoseat tersebut lanjut ya ini ini sama jadi ini hanya batu tumpukan batu ini seperti apa tanpa ada interpretasi dari seorang pemandu maka ini jadi kurang bermakna jadi unsur konservasi tidak tidak merasa perlu dikonservasi kemudian unsur edukasinya juga tidak kalau sudah ini menjadi destinasi destinasi ada konservasi kemudian edukasinya ada ini akan menjadi destinasi yang sangat menarik maka akan muncul ekonomi kreatif disana akan ya selain pemandu ya ada penjualan cendera mata ada penginapan transportasi kesenian juga akan berkembang karena banyak jadi merupakan suatu kegiatan yang komprehensif ya untuk menghasilkan ketiga tadi konservasi edukasi peningkatan ekonomi masyarakat pakai lokal ya jadi memang harus untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut lanjut ini di Maros ini banyak sekali saya tampilkan lanjut nah ini ini ada gambar babi rusak ya babi rusak kemudian ada telapak tangan nah ini imu pengetahuannya ternyata babi rusak ini kemudian telapak tangannya diukur oleh ahli dari berbagai negara ya melakukan penelitian ke sini di Maros ini sempat menjadi jurnal ya jurnal nature kalau nggak salah itu berumur 40 ribu tertua bukan di Indonesia di dunia tertua ya di Maros itu kemudian setelah kami ngobrol dengan pakar kas Indonesia dokter Pindi itu ternyata di Sang Kulirang juga sama umurnya segitu 40 ribu padahal lokasinya berbeda jauh ya tetapi bisa budayanya kok sama ya menghasilkan umur 40 ribu jadi pengukurannya tuh berdasarkan dari pinggir pinggir gambar ini apa telapak tangan itu muncul mineral tertentu ya kemudian dari mineral itu tertentu itu diambil diukur maka diketahui bahwa umur dari telapak tangan jejak telapak tangan atau gambar binatang itu berumur 40 ribu lanjut ada jurnalnya ini lanjut nah ini sama jadi saya mencoba naik ke salah satu dindingnya itu setinggi 40 eh sorry 200 meter ya itu dikelola oleh Taman Nasionalnya Batimurung jadi ada peralatan ada ahli guide-nya dan sebagainya betul-betul dikelola secara profesional jadi yang baru-baru juga pun aman karena didampingi oleh guide-guide yang telati lanjut next ya ini di Batimurung Air Tejun Batimurung jadi waktu itu sebelum pandemi sehingga masih orang berkumpul seperti seperti di Gua Pindul Gunung Sewu lanjut masih sama lanjut nah ini ini sama juga ditemukan di Gunung Sewu maupun di di Sukabumi juga saya pernah temukan juga gua bahkan pernah di kategorikan terunik di Asia Tenggara lanjut lanjut ini diadam gua nih nah ini masih sama sama ada telapak tangan ya nah ini yang ditujukan itu disitu dilakukan pengukuran dari umur kapan telapak tangan itu dibuat jadi di batas dari yang tercetak itu di pinggirnya itu muncur mineral tertentu ya lanjut lanjut ini gambar-gambar saja nih nah ini kalau kita masuk ke gua itu kok ada warna hijau merah putih itu bukan asli jadi pada saat kita masuk ke sana kita membawa senter lampu senter yang lensanya itu bisa diganti-ganti warna-warna nah itu disimpan di bawah batu jadi nyorot ke ruangan sehingga pada saat dipoto itu menjadi berwarna hijau merah indah sekali jadi lanjut nah ini jadi kalau menemukan posil bagaimana seorang apa paleontologis atau antropologis itu tidak sembarangan untuk membokar atau melakukan eksapasi bila ditemukan disana artepak ya jadi harus hati-hati bahkan setelah dibongkar itu untuk setelah menemukan posil ini maka yang digunakan itu alat-alat yang halus bahkan kuas kayak gitulah seperti itu jadi memang perlu keahlian khusus untuk melakukan eksapasi dan hanya yang mempunyai SIM ya sudah izin menggali lanjut nah ini kemudian setelah ditemukan kemudian dilakukan preparasi misalnya ditemukan tengkorak gajah apa kerangka gajah itu direkonstruksi ternyata ada beberapa bagian yang hilang maka dilakukan direkonstruksi dibuat kakinya sehingga pada saat dipasang itu yang ada di museum itu ada yang warnanya berbeda itu merupakan bagian yang tidak asli ini dilakukan di museum geologi Bandung jalan 157 Bandung di bawah pimpinan Bapak Iwan Kurniawan ya lanjut nah ini jadi kalau pada saat ditemukan ini posil ini berserahkan seperti ini berserahkan ini kalau bukan ahlinya tidak mungkin bisa merekonstruksi dari temuan itu nah yang dibawa serta direkonstruksi seperti itu lanjut nah ini yang dibuat oleh Pak Oman ini Pak Pak Andri mudah-mudahan ini bisa membantu bahwa Bandung daerah Bandung Kaldera Ketangguan Perahu ini akan diusulkan menjadi Jopak ini berdasarkan beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Pak Oman Abdul Rahman Wakil Ketua Maggi lanjut lanjut ini buku yang ditulis oleh Bapak Oki dengan Rudi Sundar ini buku dan hasil pengumpulan mungkin dari puluh belasan tahun ini sehingga menjadi sebuah buku yang tebalnya lebih dari lima ratus halaman jadi judulnya buku Warisan Geologi Nisantara sebagai kandidat cagar alam biologi ini mengupas tentang kompleks Melan Karsraja Mandala kemudian ini yang ada di Jawa Barat buku ini ini buku seluruh Indonesia tetapi yang terkait dengan Jawa Barat itu ada kompleks Melan Karsraja Mandala Jawa Barat Gunung Sunda kemudian Danau Bandung jadi dalam buku ini juga mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kodisan geologi yang ada di Jawa Barat lanjut nah ini tangkuban brahu yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diusulkan menjadi Jawa Barat berikutnya lanjut nah ini adalah letusan Gunung Sunda di sebelah kanan yang kanan itu di bagian bawahnya itu adalah hasil letusan Gunung Kaldera Sunda ya kemudian yang diatasnya itu adalah hasil letusan Gunung Tempuan Berahu ya jadi kalau ahli geologi Gunung Api itu tahu karena disitu bisa dilihat perbedaannya baik litologi kemudian kalau ditemukan carkol carkol itu adalah kayu kayu yang karena terkena panas dari hasil letusan Gunung Api itu itu bisa diukur umurnya kapan terjadinya letusan itu bisa diketahui dari karbon itu dengan dilakukan dating lanjut nah ini Pak Andri mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Pak Kadis mengenai hasil penelitian kami untuk wilayah tahura lanjut siap siap nah ini ini yang kami sudah lakukan jadi ini tahura di tahura ini terdapat beberapa geosite yang fenomenal misalnya disana sudah dibuat Saimbor yang dibuat oleh waktu itu ketua pengdanya pengurus daerah IGAGinya itu dokter Adi Jumarma Kepala Pusat dulu beliau Kepala Pusat Vulkanologi Kepala Pusat Geologi Tata Limpungan Kepala Pusat Survei Geologi kemarin sebagai ketua tim melakukan Survei ke sini yang sebelumnya tahun 2014 kami bersama dengan Pak Budi Bramantio Pak Mirzam Pak Iman Sadi Sun dan banyak lagi melakukan penelitian di sini dan dilakukan analisa petrografi dan sebagainya lanjut jadi ini kandidat Giosetta Hurajuanda ini jadi ada di sini peta lokasinya kemudian dari sepanjang sungai Cikapundung ini kami susuri dari Curug Emas di atasnya sampai ke Curug Dago itu diambil 10 sampel waktu itu sudah dianalisa sehingga bisa menjadi satu makalah oleh Pak Mirjam dan kawan-kawan yang sudah dipublikasikan di GEOC jadi kumpulan ahli geologi Asia Tenggara jadi untuk Tahura ini sudah banyak sekali publikasi mengenai ini mengenai keisimewaan dari Tahura ini lanjut next nah ini jadi untuk lokasi ini selain dari berbagai perguruan tinggi kami sudah berapa kali ini ini juga kami membawa berapa kali tiga kali ada romongan mahasiswa dari Universitas Indonesia geologi dan geofisika untuk mengambil sampel ke lokasi Tahura ini dan sudah dilakukan analisa geokimianya petrografi mengenai komposisinya lanjut nah ini masih sama nah yang kiri kanan itu ada yang disekenal dengan bentuk lapak pahwe-hwe jadi lapak pahwe-hwe ini dibacanya bukan lapak pahuhu ya ini saya disalahkan waktu itu oleh Profesor Emi Suparka Profesor Emi Suparka itu adalah Profesor Geologi pertama di Indonesia di Guru Besar di Institut Teknologi Bandung waktu seminar saya gaya ini adalah pahwe-hwe bukan pahwe-hwe katanya itu dibacanya pahuhu eh eh pahwe-hwe sorry bukan pahuhu dibacanya dia di pahwe-hwe pahwe-hwe kalau Pak Mirjam nulisnya H O Y nulisnya dia pahwe-hwe jadi ini keajaiban juga karena bentuk ini biasanya ditemukan di Hawaii tetapi diketemukan di di Cikapunung ini di Tahura sehingga menjadi salah satu calon Geoheritage di Jawa Barat ya mudah-mudahan ini sedang disusun semoga didukung oleh berbagai stakeholder ya di dalam hal ini badan geologi pusat survei geologi bisa mendukung agar Tahura ini menjadi bagian dari Geoheritage nya Geo Park Tangguman Berlahu Gunung Sudah lanjut nah ini lapak pahwe-hwe nya ini bentuknya jadi kalau lebih dekat itu bisa kelihatan bahwa dari dasar lapaknya itu keluar mengalir kemudian ada rekonstruksinya lanjut nah ini bentuknya jadi untuk turun ke sini kita harus melalui tebing yang pertama kali pernah di berupa tangga kemudian longsor sekarang sudah dibuat tangga lagi jadi lapak ini sudah diteliti oleh para pendahulu-pendahulunya ya Pak Bahtiar Teti Bahtiar Pak Deniz Ugrandi Pak Budi Brahmantio ya pernah melakukan penelitian ke sini tetapi kalau secara ilmiahnya melalui petrografi geokimia itu pada 2014 jadi waktu itu museum geologi melakukan field trip ke sini bersama-sama dengan penerus daerah IAGI Jawa Barat Lantan yang waktu itu ketuanya Pak Imam Saditun Dr. Imam Saditun melakukan penyelitian ke lokasi ini lanjut nah ini lebih dekat lagi lapak hoi-hoi yang ada di pinggir ke Cukapundung kalau kita perhatikan ini ada di dekat palu itu itu adalah kepalanya dari kepalanya itu muncul tolbosan ke atas kemudian mengalir membentuk ini coba mungkin berikutnya ada rekonstruksinya next next ini masih yang sama oh tidak digambarkan ya sebetulnya ada ada gambarnya mengenai rekonstruksi pembentukan lapak hoi-hoi itu nah ini gua Belanda ini ini batuan ini merupakan batuan ya yang dilemparkan pada saat pembentukan kaldera Sunda jadi letusan yang mahadasyat itu menghasilkan batuan namanya piroplastik ya ini yang tersebar di di tahura ini dan oleh orang Belanda maupun Jepang dibuat gua sehingga namanya ada gua Belanda dan gua Jepang yang ceritanya ada di lokasi disebut bahwa sejarah bagaimana terbentuknya kenapa dibuat gua di daerah sini lanjut nah ini gua Jepang lanjut ini semuanya dibuat pada batuan biroklasik atau ignimbrit ya jadi itu bisa ignimbrit atau batuan yang seperti itu itu terbentuk apabila letusannya sangat dahsyat sekali lanjut lanjut jadi di Curuglalai ini kita bisa menemukan lapak rupi lapak jadi lapak yang ada biasa di ada di Hawaii itu bisa ditemukan di Curuglalai maupun di sampingnya itu yaitu berupa lapak rupi lapak lapak tali dan lapak pahwewe tadi lanjut nah ini di Curugdago kami melakukan penelitian dan hasil desertasinya dari dosen saya Prof. Edi Sunardi lapak ini hasil datingnya itu beliau bimbingannya Prof. Kusma Jinata yang melihati tentang kawasan Bandung ini itu berumur sekitar 47 atau 9 ribu kalau salah lanjut jadi sudah ada datingnya aliran lapaknya nah kesimpulannya ini jadi industri parisata menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak selama pandemi virus corona COVID-18 Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang berjuang untuk kembali memulihkan sektor ini dengan tetap menerapkan standar kesehatan guna mencegah potensi kembali kemudian ada pengamat parisata bekas dirjen parisata Kemenpar Bapak Sabta Nen Wandar menyarankan perlakuan industri parisata menjalankan tujuh protokol terkait kesehatan hal ini agar industri parisata bisa berada tapsi dengan kondisi new normal yang timbul dari pandemi COVID-19 apa saja protokol kesehatannya pertama modifikasi cara kerja kemudian implementasi perilaku minim sentuhan atau touchless lalu sanitasi yang harus dipayuki dengan menyelesaikan protokol kesehatan ujar Sabta kemudian yang ketiga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menekankan protokol ini pada konsep kebersihan kesehatan dan keselapatan atau cleanliness and safety sebagai tatanan new normal di destinasi wisata sehingga diharapkan dapat menjadi strategi sektor pariwisata agar masyarakat tetap produktif dan aman dari bahaya virus COVID-19 dan terakhir dari perubahan tren pariwisata ini pelaku industri warisata dan ekonomi kreatif dapat mempersiapkan dan matang alternatif liburan yang tidak melibatkan banyak orang seperti solo travel wellness tour juga termasuk di bawah bawahnya adalah virtual tour jadi lanjut apakah masih ada nah ini sedikit aja mungkin 2-3 slide yang saya sampaikan jadi di Jawa Tengah itu di Wonogiri Museum Aceh tentang tsunami kemudian Museum Batur tentang Gunung Api dan Jopak kemudian ada tentang Kars di Wonogiri dan satu lagi yang utama adalah Museum Geologi yang ada di Jalan Pulogoro nah sedikit tentang Museum Kars yang ada di Wonogiri ini disana kita bisa melihat Kars yang ada di seluruh dunia tapi secelintas kemudian Kars yang ada di Indonesia seperti berikut coba nah ini di bagian dalam dari museum ini kita bisa melihat bentuk selaknit yang salah satunya sudah menyambung membentuk kolom lanjut nah kemudian di dalamnya juga ada Kars untuk pengetahuan jadi disini kita bisa melihat bagaimana saja manfaat dari Kars ini lanjut kemudian Kars untuk kehidupan jadi ini ada semacam gua ada selaknit selaknit disana juga ada ditemukan apa rangka manusia seperti yang ada di Jawa Tengah kemudian Jawa Timur kemudian di Jawa Barat ini di Citatah ya Guapawan disini kita temukan kerangkanya Guapawan ini umurnya 9.000 nah buat para peserta yang ingin mendapatkan buku e-book dari Guapawan yang ditulis oleh Dr. Nutpionri silahkan menghubungi Bapak moderator Pak Ida Ham dan ini akan saya share bukunya ini atas seizin dari penulisnya atas kebaikan dari Bapak Dr. Lupionri lanjut lanjut ini supaya ada yang tertarik untuk berkunjung nah disini juga digambarkan mengenai peta karts yang ada di seluruh dunia sebarannya seperti apa disini ada yang interaktif touchscreen ya TV-nya lanjut ini karts dunia lanjut ini lanjut ini bagaimana terbentuknya karts ini karts gombong kemudian berikutnya berikutnya ini di Sangkurilang di Kalimantan Timur yang sekarang juga sedang diajukan sebagai Jopak setelah menyusul saudaranya di Kalimantan Timur bagian selatan yaitu Pegunungan Ratus yang sudah ditetapkan sebagai Jawa Nasional dan sekarang Sangkurilang ini sedang diajukan Pak Pindi sangat berperan di dalam mengembangkan kawasan ini jadi Dr. Pindi ini adalah Ketua Gua Simpunan Ahli Gua Indonesia lanjut nah jadi untuk ini Wono Giri ini pada saat bangunannya itu banjir pompanya kebetulan bukan tapi saya ingin tahu seperti apa ini Gua ini dalamnya 50 meter jadi saya ini turun 50 meter ini turun dan udara betul-betul panas sekali sedikit sekali sehingga bernapas agak sulit cuman karena mau dipoto jadi bergayanya kelihatan kayak segar nah ini 50 meter untuk melihat karena pompa air ini digunakan untuk kebutuhan dari museum Katswono Giri lanjut nah saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas kami serahkan kepada moderator terima kasih Bapak baik terima kasih Pak Heriadi sudah sangat komprehensif sekali dan sudah menyeluruh tadi tentang geowisata sudah meloncat sampai ke geopark penyampaiannya tadi juga sudah disampaikan lokasi-lokasi baik geowisata maupun geopark yang sudah banyak bila penelitian-penelitian dan berbagai macam tahapan yang sedih baik berikutnya kita ke sesi tanya-jawab tapi sebelum saya tanya-jawab tadi saya dapat informasi dari Panitia dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menampil dulu video ya Pak Andriya mungkin silahkan Panitia tolong dibantu dan kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Andri ada yang mau disampaikan dulu berkaitan dengan tadi videonya. Terima kasih. Tadi menarik sekali paparanya Pak Dr. Hariadi memang ada konservasi, ada edukasi ya memang ada di sana. Di budaya juga kuat ya kita kelebihannya. Jadi setiap lokasi geopark itu memang ada keunikannya ya. Mungkin kalau Jawa Barat itu, mungkin Pak dokter saya juga setuju, kita dari segi culture-nya juga kan beragam sekali ya. Jadi perlu kita eksplorasi. Kalau geodiversitimu udah pasti lah. Bapak pakar yang lebih tahu kita juga begitu kayaknya ya. Tadi saya juga dengan yang tadi ya Pak, yang di dataran di Bandung ini ternyata kalau kita lihat paparan Bapak, saya juga jadi tertarik nih. Kita harusnya potensi. Harus dukung Pak, harus dukung nih. Harus segera. Dari secara ilmiah kan sudah ada semua ya. Ternyata Pak Idham sudah bikin lah jurnalnya itu. Jadi potensinya ternyata tinggi sekali ya. Dari sisi budaya juga ada yang kawasan Bandung juga, kulineran juga kuat sekali di sini ya. Jadi memang kita dukung Pak. Saya nanti lapor ke Kadis untuk segera saja. Nanti kita buatkan mungkin tahapannya ke kita bentuk nanti kalau secara ini badan pengelola dulu Pak. Nanti pengelola kita. Ada beberapa. Karena selain geologi juga ada yang lain ya yang kita lihat di sana banyak. Ada budaya juga ada di sana. Pokoknya kumplit sekali deh sebetulnya jawabannya. Memang kita harusnya bersyukur Masa Jawa. Cuman kita aja belum bisa kakiru semua Pak. Semua tuh. Jadi dari sisi ini kita dukung lah. Mungkin sementara itu dulu Pak dari saya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih juga Pak Haryadi. Baik. Tadi videonya menarik sekali ya. Baik. Tapi sebenarnya diskusinya juga sangat menarik. Baik kita pindah dulu terhadap pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Sebenarnya dilihat dari kolom chat sudah banyak juga. Baik. Dari kolom apa namanya dikirim dalam grup ataupun apa namanya private gitu ya. Baik saya akan bacakan terlebih dahulu. Atau saya akan buat dua sesi sebenarnya. Sesi pertama adalah tiga penanya dulu dalam langsung. Jadi silakan laksipan atau audiens yang akan mau bertanya silakan raise hand. Nanti saya akan tunjuk. Lalu silakan beritanya langsung kepada pembicara. Baik. Dipersilakan. Ada yang lain bisa mau langsung bertanya. Di luar yang sudah bertanya ya. Yang sudah bertanya di dalam chat. Nanti yang di chat saya akan tanyakan juga kepada narasumber. Baik. Ayo para pelajar atau mahasiswa. Belum ada ya. Nanti kita bisa sambung lagi berikutnya. Baik saya akan pindah dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Yang pertama saya ajukan dulu ke Pak Andre. Ini dari Andi Muhammad Julkarnain dari ITB. Terima kasih atas penguaparan materinya. Pak Andre dan Pak Herjadi. Saya ingin bertanya kepada Pak Andre. Bagaimana penanganan tantangan geowisata saat pandemi dan normal baru di luar negeri. Misalkan dukungan dari pemerintah dan lain-lain. Dan apakah harapan Pak Andre untuk pemerintah dalam mendukung geowisata ke depannya. Terima kasih. Mungkin sebenarnya ada tiga pertanyaan langsung. Tapi saya batasi satu-satu dulu ya Pak Andre ya. Baik silahkan Pak Andre untuk bisa dijawab. Baik. Terima kasih Kang Andi. Ini menarik ya. Memang nanti kalau pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau nggak sempat kita jawab. Karena waktunya juga kan yang terbatas. Nanti bisa kita kirim saja lewat penitian kita jawab. Jadi untuk geopak yang di kita itu kan sebetulnya dari luar negeri mah. Nggak ada bantuan apa-apa. Jadi kita hanya dibeli cejaring saja untuk nanti kita mempromosikan. Jadi justru kita membayar sebagai keanggotaan kurang-kurangnya 20 juta lah setahun. Selama 4 tahun. Jadi dari luar negeri sebetulnya kita hanya bisa mempromosikan saja dengan harapan para wisatawan nanti bisa datang ke tempat kita. Program di kita sebetulnya. kuncinya daya tarik. Nanti kita kelola gitu dengan seperti yang disampaikan Pak Dr. Riyadi. dari sisi edukasinya, dari sisi biologinya. Mungkin dari sisi... berkolaborasi di sana. Bisa kita bersama-sama di sana mengelola sesuai bidang masing-masing. Mungkin dari sisi kuliner nanti tumbuh. Tumbuh di sana kulinernya. Kayak sekarang udah mulai banyak. Ternyata banyak kuliner khas Sunda yang perlu kita majukan juga. Ternyata saya juga belum... Iya, masih banyak ternyata ya. Kuliner-kuliner yang memang perlu kita... Jadi kalau orang asing tuh biasanya datang tuh, dia selain ada melihat ceritaan geologi, dia juga perlu storytelling mengenai budaya biasanya. Ceritakan budayanya gimana. Makanan juga, makanan khusus kayak lotek. Itu apa? Oh ini tuh terbuat dari ini. Itu ada filosofinya gitu. Nah itu bikin menarik. Itu sisi itu yang kita coba kembangkan ke depannya. Selain atraksi dari geologi sendiri. Makasih Pak Edwin. Baik Pak, terima kasih Pak Andre. Baik, berikutnya... Masih Pak Andre, tetap Pak. Jadi tiap pertanyaan dulu. Ini ada sharing Pak dari Pak Heri. Beliau adalah salah satu tipe penyusun roadmap Kemen Parcraft katanya. Sedikit sharing terkait dengan pengembangan pariwisata during dan pasca COVID katanya ya. Jadi Kemen Parcraft gitu seperti yang disampaikan oleh Pak Andre arahannya ke kualitas turism. Tetapi penekanannya pada aktivitas wisata, minat, khusus di mana yang sasarannya adalah pasar high-end, premium price, dan longer stay tanpa menyampaikan protokol hygiene dan sanitation. Jadi penting untuk diopak menciptakan aktivitas-aktivitas wisata yang out the box katanya. Dan pendekatannya bukan 3A lagi, tapi 10A. Itu katanya Pak Andre. Bagaimana tanggapannya itu, Pak Andre? Ini istilahnya saya juga tidak begitu paham. Ada 3A, 10A. Ada tadi yang pasar high-end. Silahkan Pak Andre. Ya, makasih. Memang sekarang itu dengan era digital, terus kita udah berkembang semua, ada AKB ini, jadi banyak pasar-pasar baru yang muncul ya. Kayak tadi disampaikan yang khusus turism yang memang paket wisata khusus ya, Kak. Kalau lihat yang di gua kan bisa caving, mungkin nanti kita ada yang solo, solo apa, solo tadi turism juga, trekking tempat-tempat khusus. Jadi memang 10A juga, kita setuju banget. Tentunya nanti dari bantuan Kemenpah Aircraft ya, di dalam hal ini di pusat, bisa kita berkollaborasi bersama untuk mengeksplore itu. Karena secara alamnya, depositinya ada di Jawa Barat. Jadi semuanya ada ya. Dan di masa AKB ini, kita tuh sebenarnya provinsi yang paling baik ya. Dari kemarin aja, level kewaspadanya kita ini di level udah 70 persen, 60-70 persen, udah perendah. Artinya secara potensi untuk risiko ininya memang kecil ya. Jadi artinya tinggal penerapan protokol AKB ini yang memang akan kita pastikan harus dijalankan dengan baik. Itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Andre. Satu lagi Pak Andre, ini dari, saya juga kaget juga dengan ketika saya lihat ada list partisipannya, banyak sekali dari perwakilan-perwakilan geosite, geopark gitu ya, dari seluruh Indonesia. Ini salah satunya dari Pak Deden, dari Kars Citatah. Ini Pak, mau menanya tentang Pak Ijin bertanya, terkait dengan rencana permen KLHK tentang kawasan esensial Kars yang juga belum kelar. Bagaimana peran penetapan kawasan esensial Kars bagi penetapan di OPA? Bagaimana Pak? Begitu. Baik, Kang Deden, atur nun. Kayaknya mungkin kita sempat ketemu ya. Saya juga sempat main ke sana beberapa kali ini. Memang untuk Kas Citatah ini sebetulnya dari sisi aturan kan ini penambangan. saya lebih lihat ke arah konservasi ya. Di sana itu sebenarnya sayang itu. Tapi memang sekarang tahap ke depan itu dari SDM memang kita sudah menghentikan penambangan itu ya. Kita tinggal membuat aturan bagaimana merubah kawasan cita yang ada historisnya di situ. Ada Guapaunnya juga. Ternyata banyak juga yang memang harus kita kembangkan ya. Jadi sisi aturan prinsipnya kita mendukung. Kemarin laporan kami dari SDM itu memang sudah menghentikan eksplorasi di sana ya. Dan penetapannya ini sedang berproses mudah-mudahan barengan saja. Dengan ini kan ada tiga nih. Tiga tadi oleh Pak Dr. Hariadi ada tiga ya. Raksaja Mandala ada Gunung Sunda ada itu memang satu hamparan sebetulnya seorang star historis itu satu kawasan sama itu secara itunya. Mungkin pembentukannya hanya tinggal kita saja yang karena kewenangan dari Bupati atau daerah saja yang memotong-motong sebetulnya mungkin juga setuju. Itu satu bentangan yang memang padahal satu bentangan ham yang bareng itu Pak intinya kita kita dukung untuk kemajuan kawasan Karsit Atah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Katanya ada pesan sponsor daripada dengannya katanya mohon juga dorongan yang lebih masif dari Bapak-Bapak Akademisi dan Pendeliti untuk pembelanjutan perencanaan Geopark Bandung Barat yang terpindah baik kita pindah dulu tiga pertanyaan ke Pak Heri Adi. Siap. Di sini mau tanya ya. Boleh Pak. Oh ini ada langsung ada yang bertanya dulu. Silahkan Pak siapa Pak? Edison ya. Silahkan Pak Edison sebutkan nama instansi dan pertanyaannya. Oke. Nama saya Edison. Terima kasih Kang Idam. Kang Heri. Saya dari Geologi Unpad. Saya ingin tanya nyarankan ke Pak Andre. Sejauh mana dari Dinas Pariwisata Jawa Barat ini mempengaruhi stasiun-tasiun TV nasional untuk dapat mengekspos kegiatan para wisata ataupun geowisata sekarang ini. Karena setahun saya kebanyakan TV-TV nasional ini berita-bita yang terungkap kalau tidak kalau tidak masalah perampokan masalah korupsi masalah hal-hal yang memusuhkan kepala tetapi hal-hal tentang wisata tentang apa lagi geowisata itu yang saya lihat dari cuman dari TV TV-7 ataupun Trans TV yang lainnya itu janganlah sekali menyentuh. Kalau saya lihat saya sudah lama di Malaysia saya lihat mereka itu memasarkannya lewat saluran TV nasional geografik itu mereka secara rutin untuk memasarkan apa itu geowisata mereka. Itu saja Pak Andre terima kasih. Terima kasih Pak Edison. Baik Pak Andre bisa bisa ditanggap. Terima kasih Pak Edison. Kita setuju sekali ya. Ternyata promosi ini memegang pelan penting sebetulnya ya. Di kita juga ada namanya bidang promosi khusus ya. Tadi sudah disampaikan kita secara lokal itu ada digital SWJ SMELing dari Java ya. Kita memuat sepotensi-potensi pariwisata ya semua culture, makanan, semuanya di sini. Nah untuk yang itu memang kita belum belum. Kita kemarin baru akan menjajakan ke arah internasional apakah memang tadi baik sekali itu idenya kita mungkin kalian lihat seperti Malaysia mereka sudah ke ITN kayaknya itu akan kita temui juga pelan-pelan karena memang promosi ini perangannya penting sekali ya. Jadi si pasar ini kita mainnya mindset pasar yang kita buat memang di Indonesia juga ternyata ada gitu ya lebih mungkin lebih dari mereka mungkin itu terima kasih Pak Edison kita akan dukung kita coba mungkin terima kasih Pak Pak Andre terima kasih Pak Pak Edison dan Pak Andre baik masih ada yang mau bertanya langsung kalau tidak ada saya bacakan kembali pertanyaan yang melalui chat sekarang untuk Pak Heri Adi Pak ini adalah pertanyaan awal pertanyaan pertama ini dari Bagawan katanya Pak ini katanya bertanya mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk sebuah geopark dapat eksis dan ekonomi khususnya untuk masyarakat lokal ya itu saja mau dibacakan semuanya atau satu-satu saja Pak boleh boleh ya baik saya kali ada yang sama sama ya baik berikutnya ini dari Dewa Saputra Lombok Pak ini geopark Linjani ex-PPN PRDPU PRNPB katanya Pak Heri Adi geopark merupakan konsep pengembangan kawasan berbasis berbasis siapa Pak halo tidak ada suaranya halo Pak Dewa Pak Dewa di mood dong yuk gimana Pak Dewa ayo tolong diulang apa tidak muncul suaranya Pak Pak Idham ya suaranya tidak ada yuk Pak Dewa langsung ngomong Pak Pak Kayahit Pak Idham Pak Pak Masih di halo halo ya mohon maaf ada gangguan gak keluar suaranya ya ya mohon maaf ada gangguan ini koneksi atau langsung Pak Dewanya bicara bisa boleh Pak Pak Dewa silahkan Pak halo Pak Dewa belum timur Pak Dewa oh gak gak ini juga Pak gak luar ya gak kedengeran baik saya bacakan saja ya tadi Pak jadi saya ulangi pertanyaannya Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan potensi geodiversity yang disinergikan dengan tata ruang tetapi sampai saat ini belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur di dalamnya bagaimana mensinkronisasi perizinan bila mana ada investasi yang ingin membangun wisata secara fisik di kawasan wisata terkait pada hutan lindung begitu Pak ya sudah itu baru dua nanti yang ketiga ini satu lagi Pak dari Banjaran jadi dari Fikri Lillah Gunawan katanya ini dari MA Banjaran ya di Banjaran Pak ya ini saat ini kan sedang ramai-ramai majukan desa modernisasi tapi pemerintah ingin mengandalkan pariwisata sebagai pendongkrak ekonomi desa sementara modernisasi yang terjadi di kebanyakan desa malah menjadi merusak pariwisata tersebut bagaimana pendapat Bapak katanya gitu Pak baik tiga pertanyaan terima kasih baik saya coba jawab ini ya dari Pak Bagawan berapa lama untuk bisa menjadi Jopak ya jadi Jopak bisa berjalan bisa terbentuk dengan mulus ya itu tergantung dari kerjasama antara unsur yang ada di dalam pentahelik itu jadi di pentahelik itu ada pemerintah ya baik pemintah pusat pemintahan akademisi pengusaha media dan masyarakat nah kalau kelimanya itu bisa bekerjasama maka itu sesuai dengan kompetisi masing-masing maka itu bisa berjalan cepat salah salah satu Jopak yang tercepat antara lain adalah Celituh Celituh itu karena pemerintahnya kemudian akademisinya itu betul-betul all out untuk lokasi itu walaupun mungkin masyarakatnya tidak serta-merta langsung tetapi secara bertahap berkat bimbingan dari pemerintah provinsi kebupaten pusat dengan para akademisinya maka masyarakatnya juga akhirnya terpengaruh untuk ikut bekerjasama terhadap terwujudnya terwujudnya Jopak tersebut jadi untuk waktu itu tergantung dari pentahelik bisa berjalan atau tidak kalau bisa berjalan nasional bisa dengan tiga tahun dua atau tiga tahun seperti cerutuh itu memang cepat sekali bisa-bisa cepat kemudian kalau ke internasionalnya itu harus ngantri karena sekarang kita sudah punya lima Jopak internasional sebelas Jopak nasional nah itu biasanya bertahap untuk internasionalnya tapi yang pertama ini kita kejar nasional sebetulnya untuk mengembangkan satu kawasan itu sudah harus mengejar Jopak dengan geowisata aja atau kalau misalnya di sana potensinya ekowisata ekowisata bisa sama sebetulnya tetapi mungkin lebih bergensi kalau masuk lingkungan sebagai Jopak nasional jadi itu Pak Guaran jadi tergantung tergantung dari kekompakan dari petahelik itu kemudian Pak Dewa Jopak yang di kawasan hutan dan sebagainya belum ada aturannya itu sudah ada Pak baik undang-undang di tetah ruang sudah ada bahkan kawasan cegar alam sudah ada di undang-undangnya sudah ada di undang-undang tentang pemerintah daerah masalahnya itu sudah ada kemudian di undang-undang tetah ruang juga sudah ada mengatur bagaimana pengembangan Jopak di kawasan hutan jadi contohnya Jopak yang ada di yang sekarang ini nasional internasional pun itu semuanya sebagian besar di kawasan hutan Pak Binjani kawasan hutan tamborat 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 batur kawasan cegar alam kemudian Gunung Sewu Toba semuanya di kawasan hutan Pak itu bisa-bisa terjalan jadi kalau sama-sama saling memahami apa tujuan sampai Presiden sendiri mengeluarkan perpres bayangkan Jopak itu dibuat perpres agar agar tidak terjadi birokrasi yang bertele-tele dengan adanya yang perpes maka itu kan jelas harus disaksanakan sesuai dengan apa yang ada di situ sehingga ada beberapa kementerian koordinator maupun kementerian tertentu SDM mengatur tentang penetapan Geoheritage dan Geopaknya kemudian Mengko Maritim ada juga Bapenas ada parwisata ada jadi sudah sudah ada aturannya tinggal bagaimana kita mensinergikan dari masing-masing pemangku kepentingan kemudian Kang Pikri dari Banjaran ini desa ingin mengembangkan parwisata itu tergantung dari potensi daerahnya kalau di potensi di daerahnya itu misalnya industri kawasannya tidak ada obyek yang menjadikan destinasi yang bersumber daya alam maka disana bisa dikembangkan misalnya kerajinannya keseniannya jadi suatu kawasan Geopak bisa juga untuk kunjungannya ke salah satu desa yang punya ciri khas sendiri seperti contohnya pernah dengar Saung Angklung Saung Angklung itu tidak di pinggir jalan masuk ke jalan yang memang luah di dalamnya tetapi dari seluruh dunia kalau datang ke Bandung Jawa Barat itu berusaha untuk bisa hadir di lokasi Saung Angklung itu jadi bagaimana satu kawasan desa itu bisa mempunyai ciri khas tersendiri misalnya pembuat pisau pembuat kerajinan tangan yang spesifik sehingga bisa dipasarkan di kelas dunia itu harus dibuat memang itu tidak mudah dan perlu bimbingan dari Pak Andri bagaimana masyarakat di sekitar itu bisa punya inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul menjadi tujuan untuk berbelanja maupun tujuan untuk berwisata saya kira itu tiga-tiganya Pak mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak Heriadi sudah sangat komplit tadi sudah dijawab pertanyaan baik berikutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab yang langsung dari penanya langsung mungkin disini ada Pak Saung Ujo ya ada Pak Saung Ujo gitu ya ya Saung Ujo ya angklung itu kan Saung Ujo itu kan tidak di pinggir jalan tapi masuk sempit jalannya tapi orang luar negeri bergondong-gondong silahkan barangkali ada yang mau menambahkan juga bertanya maksudnya berkomentar ber-sharing Pak Andri mungkin bisa menambahkan Pak Andri mengenai desa tadi itu ya Pak mungkin Pak Andri bisa menambahkan tentang bagaimana sebenarnya kalau desa bisa mendasar itu memang karena desa bagaimana dengan kondisi pandemi kini baik Pak jadi memang untuk di Provinsi Jawa Barat sebetulnya ada untuk desa kita ada beberapa yang perubah masuk di sana yang pertama ada desa digital ada berlalu desa juga oleh Pak Gubernur sekarang sudah memakai digital kedua juga ada di sisi tata kelola oleh BUMNES BUMNES kita juga memberikan semacam khusus ya untuk pengelolaan badan usaha desa terkait dengan potensi desa wisata saya setuju dengan Pak Doktor bahwa memang sesuai tiap desa itu ciri saja selain lain sendiri-sendiri ada yang memang potensinya dikatakan kalau peternakan domba garut contohnya ya itu ada desa kita edukasinya cara itu bisa dibuat di sana terus kalau perkebunan sekarang kita banyak perkebunan kopi kita buat di sana bagaimana cara membuat kopi sampai bisa jadi ekspor terus kita jual itu terus untuk tadi atraksinya kita bisa masukkan juga di sana budaya setempat salah satunya yang tadi disampaikan juga katakan angkung ini sudah melunia kita di UNESCO juga beberapa kali sudah diminta di sana ini memang sudah menjadi ini kita jadi jika orang asing masuk pasti satu program yang ke Bandung main pisang dan itu menarik sekali angklung itu jadi memang tinggal bagaimana kita menceritakan filosofi dari si angklung biasanya terbuat dari bambu itu harus bagaimana memainkannya mereka tertarik tinggal storytelling itu kita kemas nah itu menarik banyak yang kita bisa buat di sisi itu terima kasih baik terima kasih Pak Andre baik waktu sudah menudukan 11.24 sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan tetapi karena waktu mungkin jadi ini ada satu pertanyaan dulu dari saya sendiri ini untuk Pak Yari dan Pak Andre ini berkaitan dengan tadi judulnya apa namanya geowisata dan di masa pandemi jadi sebenarnya bagi kita sebagai masyarakat juga gitu ya apakah memang bergeowisata atau bergeowok itu sekarang ini sudah aman kah berkaitan dengan pandemi ini sekarang mungkin Pak Andre dulu Pak silahkan Pak makasih buat Pak Dr. Ridam jadi kalau masalah aman terkait dengan COVID ini sebetulnya yang wisata yang alam bebasnya sebetulnya sudah bisa dibuka ya minimal 50 sampai 70% tergantung dari daerah atau level kewaspadaan hanya memang protokol tetap harus kita kita ini kan protokol pengunjung dan protokol yang pengelolanya Pak nanti di sisi tiketing mungkinnya sudah memakai masker semua kalau sudah sistem digital mungkin kita bisa bayarnya juga nggak usah ini langsung pakai digital di beberapa tempat di Bandung Selatan sudah pakai bayarnya pakai digital di tab gitu nggak bersentuhan terus mereka ada juga rambu-rambu rambu-rambu untuk mengatur jarak jadi nggak boleh kerumunan atau ini jadi ada jarak ya di sana jadi memang protokol yang 3M minimal itu ya memang harus diterapkan dan dari sisi pengawasan itu gugus tugas setempat Kabupaten Kota dalam hal ini juga memberikan pengarahan dan memonitor menaka nanti tempat-tempat yang memang ada pelanggaran kita turun dulu sementara izinnya kita lakukan perbaikan-perbaikan yang kurang baru setelah itu kita bukakan kembali mungkin itu Pak terima kasih Pak pengunjung itu satu kelompok hanya 5 orang jadi dibatasi misalnya satu kelompok itu hanya bisa 5 orang jadi kalau mau ini dibuat kelompok-kelompok lain dan antar kelompok ini diusahakan tidak bersatu ini berdasarkan informasi terakhir yang saya ketahui dari pihak pengelolanya jadi sudah dibuka mulai kemudian untuk beberapa hal misalnya kita sebetulnya sudah mulai masyarakat yang tidak sempat langsung ke lapangan bagi yang pintar IT dan sebagainya kemudian mengetahui pengetahuan tentang perwisata baik ekowisata geowisata wisata lainnya itu dengan menggunakan virtual tour di beberapa negara itu bahkan sudah menggunakan PR virtual reality jadi seolah-olah menggunakan PR itu kita bisa mengetahui kondisinya seolah-olah kita misalnya di atas gunung atau di laut atau di lembah itu jadi memang fasilitas itu yang bisa dikembangkan tapi mungkin itu masih terlalu mahal dan pembuatannya juga memerlukan teknologi waktu dana juga jadi untuk sementara bisa yang paling sederhana adalah menggunakan virtual tour virtual tour ini seolah-olah kita datang ke satu gunung dan ini sudah kami lakukan dari FGMI pergulan tinggi dari pasca di UNPAP itu sudah berkali-kali mengadakan virtual tour berbagai tempat wisata baik seperti Tambora Rijani kemudian ke objek-objek buah dan sebagainya itu menggunakan virtual tour jadi seolah-olah si wisatawan itu misalnya dari Jakarta mau ke Batur dia seolah-olah dari Jakarta pakai pesawat sampai di Denpasar kemudian dari Denpasar nanti pakai street apa Google street ya Google street ya hasilannya ikut jalan nanti si moderator menjelaskan operatornya menjelaskan nah kita sedang berada di jalan ini sebelah kiri ini apa sebelah kanan sampai ke lokasi Gunung Baturnya nah dari Gunung Batur baru dijelaskan berupa dengan menyampaikan berupa peta atau presentasi kemudian seolah-olah dari sana capek bermalam di hotel kemudian di hotel menanyangkan lagi tentang film lokasi itu jadi itu salah satu model bagaimana memanfaatkan teknologi dan informasi tentang pariwisata ini bisa dikelola jadi masyarakat yang tidak sempat ke lokasi itu memperoleh pengetahuan nah ini kan setiap yang ikut kan harus berbayar nah itu juga salah satu penghasilan nah teknik penyampaiannya itu yang harus betul-betul menarik ya dengan memanfaatkan Google Map atau IT yang lain ya sehingga masyarakat itu wisatawan itu seluruh benar gitu ke lapangan jadi itu salah satunya ya dalam kondisi yang pandemik ini memanfaatkan fasilitas IT untuk berwisata jadi itu tidak hanya berwisata itu ya ke alam bisa juga ke lokasi tempat belanja tempat kesenian dan sebagainya tempat kuliner kita kira itu Pak Jam baik terima kasih Pak Riyadi jadi bagi partisipan itu audiens itu ya jadi kalau setelah mendengar pemaparan dari dua ahli tentang geowisata ini kita bisa mendengarkan bahwa dalam kondisi sekarang kita sudah bisa relatif aman gitu ya bergeowisata tadi punya pilihan banyak sekali gitu ya tetap protokol kesehatan tetap itu harus tadi juga disampaikan oleh Pak Andre bahwa tempat-tempat wisata sudah mengikuti protokol-protokol kesehatan dan bagi masyarakat kita kita juga harus mengikuti protokol kesehatan baik tidak terasa waktu sudah sampai 11.30 Pak mohon maaf sebenarnya diskusinya masih enak sekali saya dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andre dan Pak Heriadi pas pemaparan materi tentang geowisata di masa pandemi ini mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu tidak jadi ada keraguan-keraguan khawatiran gitu ya bagi masyarakat bagi kita untuk bisa melakukan spasif ini juga bergeowisata baik sebagai penutup mungkin dari Pak Heriadi atau Pak Andre ada sepatah-dua saran untuk bagi terutama ini banyak juga pelajar-pelajar dan mahasiswa Pak jadi silahkan berkaitan dengan tentang geowisata silahkan Pak jadi penutup jadi apresiasi kami lah dari Jalan Pemprov untuk event seperti ini ternyata membuka pikiran kita begitu banyak potensi potensi khususnya di Jawa Barat dari sisi geowisata yang belum kita eksplor jadi tantangan kita ke depannya jadi kami juga terus terang kalau Penta Heriq ya nggak bisa pemerintah sendiri nanti kita berkolaborasi kita coba nanti investor karena sisi ini belum punya belum banyak investor yang kita libatkan juga Pak kayak di Sukabumi juga pengelolanya masih government banyaknya gitu ya dari provinsi bantuannya tapi sebetulnya potensinya ada gitu hanya kita belum saja mengajak mereka untuk intens dari sisi regulator untuk diikut sertakan ini contoh yang besok dicoba akan kita inisiasi yang kawasan Bandung Tahura ini sebenarnya orang-orang Bandung juga kalau potensi untuk dari sisi investasi menguntungkan kenapa tidak kita ajak mereka kalau government spending itu kan hanya istilahnya sedikit aja kita stimulan awal saja tapi kita berharapkan justru investor dari masyarakat kita yang ini kesitu justru lebih enak kita bisa ada konservasinya alam kita juga terjaga buat ke depan mungkin itu Pak dari kami menunggu sekali terima kasih terima kasih Pak Andre baik Pak Hiradi silahkan Pak terima kasih Pak Idam aduh Pak Andre terima kasih responnya jadi memang ini sedikit jadi ahli-ahli tentang pengembangan geopark di Indonesia itu dari Bandung banyak kan dari Bandung ahlinya tapi dari Bandung membuat geoparknya itu baru ciltuh di Jawa Barat satu Pak di Bandungnya sendiri enggak ada itu yang tadi Pak Deden itu cerita kita punya Pugawa Pawon punya Stone Garden itu ya itu pun begitu-begitu aja nah tolonglah dari sekarang mudah-mudahan Pak Andre bisa menyampaikan kepada pimpinan daerah untuk bagaimana kita memanfaatkan potensi geodefricity geodefricity yang ada di depan kita ini satu aja lah coba cek yang ditoba dari mana yang dari Tambora Ringjani Batur Pak Made Katike dari mana ahlinya bukan siap-siap bukan saya bukan melihat suku orang lulusan ITB itu dari perguruan tinggi makanya Pak Andre Tolong yang Bandung ini yang Jawa Barat satu punya geodefricity Pak Helmi bantuin Dinas Pertambangan Provinsi ngejempol bantuin kita kerjasama kolaborasi antara Dinas Pertambangan Provinsi yang bagian 10 kemudian pariwisata sebetulnya pariwisata dihilir tetapi punya peran penting dan berbeda Pak Andre jadi selalu pengembangan geopub di Indonesia ini geopub selalu pegang peran sementara dinas-dinas itu dibawah koordinator koordinasi Bapedanya terima kasih Pak Yudham ini atas kesempatannya saya dipertemukan dengan Pak Andre aduh senang sekali karena program kita Pak Yudham bisa-bisa diterima mudah-mudahan dikasih waktunya Pak Pak Andre kapan kami bisa selan untuk sedikit presentasi tentang apa yang sudah kami lakukan terima kasih Pak Andre siap terima kasih terima kasih kepada para narasumber Pak Andre dan Pak Riyadi jadi setelah dari penutup di keperan narasumber maka seminar kali ini saya tutup terima kasih baik saya kembalikan kepada Panitia untuk acara selanjutnya silahkan Pak Asep baik terima kasih banyak Pak Andre Pak Idam sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Andres dan Pak Riyadi sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi geowisata dan geopak yang sangat luar biasa ini ya dengan berbagai potensi-potensi negara Indonesia protensi-potensi Jawa Barat dan tadi ada sedikit apa tercolek lah mengenai Gunung Galunggung di Tasik Malaya itu kebetulan daerah tempat tinggal saya mudah-mudahan bisa jadi geowisata dan geopak ya Pak amin 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 sudah diusulkan amin ya itu lingkungan tempat tinggal saya dekat dengan Gunung Galunggung itu ya mungkin kami saya khususnya kami umumnya segena panitia mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kesempatan dan atas waktu yang Bapak-Bapak telah luangkan untuk menyampaikan materi dan berkenan hadir di acara webinar ini untuk selanjutnya walaupun kita jauh tapi kita tetap dekat karena kita bisa saling menetap wajah kita langsung aja kita lakukan sesi dokumentasi jadi untuk semua peserta boleh di on-cam kameranya oke sekali lagi sekarang kita masuk sesi dokumentasi jadi untuk seluruh peserta boleh di on-cam kameranya agar kita mempunyai kenangan di acara webinar ini ya udah ada belum ya udah pak nunggu Pak Andre ya di nunggu Pak sama-sama terima kasih kandiden ada ada oke mana foto saya ya tim host bagaimana pasnya udah kelihatan saya gak oh udah ada ada pak ada oh ada oh gak kelihatan wajib ada itu soalnya jam 12 ini harus keluar ini dari ruangan hotel ini saya gak sempat pulang pandai pandai belum siap terima kasih semuanya sudah berpartisipasi sharing bagaimana panitia tim host sesi dokumentasi sudah siap sudah mulai aja dipandu ya tim host oke jadi kan ini berhubungan ada beberapa halaman dan banyak yang menyalakan foto banyak yang menyalakan kamera jadi nanti akan dipoto berkali-kali ya biar semuanya kelihatan oke 1,2,3 1,2,3 ini yang terakhir 1,2,3 oke sudah terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya untuk ikut berpartisipasi banyak sekali pesertanya yang dari Papua dari masyarakat panitia untuk seluruh panitia terima kasih semuanya sukses buat ujijitb ya mika minta wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Andri siap ya Pak Andri saya tunggu ya informasinya kapan diterima siap Kang Helmi Bantu Pajat Mika Kang Edi Kisudikyo baik mungkin selanjutnya yaitu untuk peserta karena mungkin nanti untuk mengakses sertifikat dan lain-lain diharapkan para peserta mengisi feedback dan daftar hadir di link yang sudah saya kirimkan di kolom chat yaitu sekali lagi untuk para peserta karena untuk kebutuhan sertifikat dan lain-lain para peserta dimohon untuk mengisi link yang sudah saya share di kolom chat sebagai feedback dan daftar hadir dan sebagai link untuk mengakses sertifikat saya sebutkan linknya yaitu untuk absen dan feedback bit.ly slash fbwogg20 untuk selanjutnya untuk mengakses sertifikat itu di bit.ly slash sertif wogg20 sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi link feedback dan daftar hadir dan link untuk mengakses sertifikat yaitu di bit.ly fbwogg20 untuk daftar hadir dan untuk mengakses sertifikat di bit.ly share tip wogg20 nah buat peserta sertifikat dapat diakses mulai besok pukul 22 waktu Indonesia Barat sekali lagi untuk sertifikatnya mulai bisa diakses besok pukul 22 waktu Indonesia Barat jadi untuk linknya harap diingat-ingat dicatat ya siapa tahu lupa gitu itu soalnya sertifikatnya bisa diakses mulai besok pada pukul 22 waktu Indonesia Barat oke selanjutnya selain para pembicaraan narasumber dan moderator tentunya saya tetap ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang sudah mensponsori acara OGG 2020 ini dan webinar geowisata menghadapi normal baru ini yaitu ada dari Geospatial Creative Institute Badan Informasi Geospatial Environment System Institute dan Windows Spectera lupa ada media partner yang sudah mempublikasikan mengenai acara ini yaitu ada dari Q&A Group dari kebumian.kna olimpiade underscore update event pelajar info lomba dot indonesia dot id dunia lomba cari underscore lomba info lomba plus gudang lomba dot id dan info lomba kita ya saya saya dan segena panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung acara hingga acara ini berlangsung dengan lancar selanjutnya buat teman-teman peserta yang hadir disini jangan lupa untuk memfollow instagram OGG 2020 untuk namenya itu F OGG 2020 sekali lagi untuk segala informasi berkaitan dengan OGG dan lain-lainnya mungkin nanti ada informasi share mengenai gevisata dan lain-lainnya teman-teman bisa memfollow akun instagram dari OGG 2020 yaitu di at OGG 2020 oke mungkin serangkaian acara sudah dilaksanakan secara berurutan dan berjalan secara lancar kembali saya ucapkan terima kasih pada moderator dan pembicara sebelum kita mengakhiri webinar Kio Wisata Menghadapi Normal Baru ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing untuk teman-teman berdoa menurut kepercayaan atau masing-masing dipersilahkan baik berdoa dicukupkan dilanjutkan dilanjutkan di lain waktu dan terakhir acara sudah beres untuk seluruh teman-teman peserta dan semua yang sudah berkaitan dengan acara ini saya ucapkan terima kasih akhir kata saya asap saya pupahmi pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati terima kasih terima kasih